Dengan satu pukulan, tanah dalam radius 50 ribu meter langsung meledak, dan gelombang kejut yang dihasilkan terus menyebar keluar tanpa terlihat akhir. Di tengah tinju keduanya, tanah dalam radius 30 ribu meter langsung dikosongkan, dan jurang maut muncul, membentuk-bentuk setengah bola raksasa. Namun, gelombang kejut yang mengerikan itu tidak memaksa Ratu Ki mundur sedikitpun. Dia menggunakan kekuatannya untuk membentuk penghalang energi di sekitar tubuhnya, dan gelombang kejut yang dahsyat bahkan tidak mengibarkan sudut bajunya. Vicious Beast yang mengerikan di belakang Vicious Beast yang mirip kerater pengaruh sampai batas tertentu, terutama setelah tinju Raja Beruang Hitam dan Vicious Beast bertabrakan, mereka berdua langsung mundur, dan Vicious Beast yang mengerikan itu tidak terus menyerang ke depan. Ledakan. Saat tinju mereka bertabrakan, Raja Beruang Hitam dan binatang ganas mundur. Kedua belah pihak mundur sekitar 30 ribu meter, dan dibandingkan dengan tubuh besar mereka, jarak mundur mereka tidak terlalu jauh. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa sebagian besar gelombang kejut telah diserap oleh tubuh mereka. Bahkan gelombang kejut yang dihasilkan oleh benturan tinju sangat besar, jadi orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan bentrokan itu. Namun, justru karena kedua belah pihak telah mundur dengan jarak yang hampir sama maka masalah yang sangat jelas menjadi jelas. Vicious Beast yang mirip kera memiliki momentum yang lebih besar, sementara Raja Beruang Hitam hanya mengambil satu langkah ke depan dan meninju. Kekuatan binatang buas ganas harus lebih lengkap dan ganas, yang berarti kekuatan Raja Beruang Hitam berada di atas kekuatan lawan. Benar sekali, dalam pertarungan kekuatan murni, binatang buas yang mirip kera bukanlah tandingan Raja Beruang Hitam. Kedua belah pihak dengan jelas memahami fakta ini, dan itu juga merupakan alasan paling penting mengapa Vicious Beast yang mengerikan itu tiba-tiba berhenti. Ia tidak menyangka kalau binatang buas yang mirip kera itu akan benar-benar kehilangan kekuatannya, dan hal ini sangat mengejutkannya. Justru karena inilah ekspresinya menjadi lebih serius saat memandang Raja Beruang Hitam. Beruang Hitam sepanjang 40 ribu meter, seluruh tubuhnya ditutupi surai hitam, dan bahkan area sekitar matanya pun hitam. Selain mata dan giginya, tidak ada warna lain di sekujur tubuhnya. Melihat tubuh besar lawannya, Vicious Beast yang mengerikan itu tidak bisa menahan perasaannya yang tenggelam. Pada saat yang sama, Ratu Ki juga tidak menyangka musuh Vicious Beast mampu bersaing dengan Raja Beruang Hitam dalam hal kekuatan, bahkan jika musuh Vicious Beast memiliki momentumnya sendiri. Tampaknya alasan misi ini memerlukan empat ahli untuk datang adalah karena dua binatang buas ini. Lagi pula, hanya empat ahli yang bisa membunuh kedua binatang buas ini tanpa menderita terlalu banyak kerusakan. Jika kekuatan Vicious Vicious Beast yang mengerikan itu mirip dengan Vicious Vicious Beast yang mirip kera, bahkan jika Ratu dan Vicious Vicious Beast beruang hitam, mereka harus membayar harga yang mahal. Faktanya, jika pihak lain memilih untuk menghancurkan diri sendiri daripada berhenti atau mundur tepat waktu, kemungkinan besar nyawanya akan dalam bahaya. Karena dia telah dipukul mundur, Raja Beruang Hitam telah mundur ke sisi Pangeran Ki. Raja Ki menoleh dan menatap Raja Beruang Hitam yang besar itu. Dia menemukan lengan kanan Raja Beruang Hitam gemetar. Meskipun Raja Beruang Hitam melakukan yang terbaik untuk menahan diri, ini adalah reaksi naluriah dari tubuhnya. Tidak mungkin dia bisa mengendalikannya sepenuhnya. Ketika Pangeran Ki melihat ini, nada bercanda dalam suaranya berkurang drastis. Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Raja Beruang Hitam menarik napas dalam-dalam dan menatap di rebis yang mirip kera di kejauhan. Aku akhirnya melihat di rebis yang kuat. Masing-masing satu. Pangeran Ki tidak terlalu peduli. Dia menoleh untuk melihat dua binatang buas yang berjarak 20 ribu meter dan berkata, Pilih dulu. Hanya dengan melihatnya seperti ini, kedua belah pihak yang belum pernah bertarung sebelumnya tidak mengetahui kekuatan dan kartu truf pihak lain yang sebenarnya. Tidak mungkin menilai siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Namun, fakta bahwa mereka mampu bertarung berdampingan berarti kekuatan mereka tidak terpaut terlalu jauh. Raja Beruang Hitam tidak menolak. Setelah mendengar kata-kata Raja Ki, dia menarik napas dalam-dalam dan mengalihkan pandangannya dari dua binatang itu ke binatang mirip kera. Dia percaya bahwa cedera lengan orang lain lebih serius daripada cederanya. Ini adalah keyakinan mutlak suku Beruang Hitam. Namun, garis keturunan musuh mengandung sejumlah kekuatan kematian. Ini adalah kekuatan yang harus diwaspadai oleh Raja Beruang Hitam. Karena ia baru saja bertukar serangan dengan direbis yang mirip kera, Raja Beruang Hitam secara alami lebih bersemangat untuk melawan direbis ini. Serahkan kera ini padaku. Raja Beruang Hitam tidak ragu-ragu dan langsung berkata, aku serahkan makhluk aneh lainnya padamu. Pangeran Ki tentu saja setuju. Itu tidak masalah baginya. Itu tetap sama tidak peduli siapa yang dia lawan. Dia tidak pilih-pilih. Namun, dia berbicara lagi dan berkata, cobalah membagi medan perang sebanyak mungkin. Raja Beruang Hitam mengangguk. Dia dan Pangeran Ki secara alami tidak bekerja sama, tetapi musuh mungkin saja. Begitu mereka berkumpul, mereka mungkin akan meledak dengan kekuatan khusus. Raja Beruang Hitam mengetahui bahwa suku Macan Langit adalah suku yang suka bertarung sendirian. Mereka tidak menyukai pertarungan kelompok. Pertarungan kelompok akan membatasi kemampuan suku Harimau Langit untuk menunjukkan kekuatan mereka. Hanya dengan bertarung sendirian suku Harimau Langit dapat menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Dia berkata, jangan khawatir. Kera ini pasti tidak akan bisa lewat, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap direbis lainnya. Pangeran Ki melirik Raja Beruang Hitam dan sedikit mengernyit. Tidak masalah berapa banyak musuh yang ada, selama kamu tidak datang. Hah. Raja Beruang Hitam sangat marah hingga asap tampak keluar dari tujuh lubangnya. Ia meraung dan langsung menyerang direbis yang mirip Kera. Direbis yang mirip Kera langsung terkejut. Ia telah mendiskusikan tindakan pencegahan dengan rekan-rekannya, namun ia tidak menyangka bahwa beruang hitam besar ini akan benar-benar menyerang mereka. Terlebih lagi, ia menyerang mereka sendiri. Tidak hanya membawa niat bertarung dan niat membunuh yang besar, tapi juga membawa kemarahan yang mengerikan. Itu jelas sedang marah. Kecuali jika kekuatan tempur jarak dekat seseorang telah mencapai tingkat yang melampaui puncaknya, kemarahan akan meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Hal ini terutama berlaku untuk beberapa suku binatang aneh yang kejam dan ganas. Kedua direbis itu langsung tercengang. Dapat dimengerti sepenuhnya bahwa mereka memiliki keinginan untuk membunuh, tetapi mereka tidak dapat memahami mengapa mereka begitu marah. Kita harus tahu bahwa kemarahan dan niat membunuh adalah dua jenis makanan yang berbeda. Niat membunuh bisa dipupuk, tetapi kemarahan sepenuhnya merupakan reaksi emosional. Mereka tidak mengatakan apapun kepada beruang hitam itu, jadi mengapa tiba-tiba ia begitu marah. Namun, beruang hitam besar ini tiba-tiba menyerang mereka sendirian, jadi kedua direbis itu tentu saja tidak bisa mundur. Kedua direbis sama-sama memiliki kekuatan yang luar biasa. Kekuatan adalah sumber kepercayaan terbesar. Lengan kanan direbis yang mirip kera itu memang sangat mati rasa, tapi dengan paksa mematahkan rasa mati rasa itu. Ia mengepalkan kedua tangannya dan meraum. Mengaum. Mengaum. Bukan hanya direbis yang mirip kera. Direbis aneh itu segera menyerang juga, tapi bukan dari depan, tapi dari samping. Ukurannya dan enam belas anggota badan yang tajam dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah direbis berbasis keterampilan, dan bukan tipe yang sembrono. Bila tajam di bagian depan masing-masing anggota tubuhnya adalah senjata terbaiknya. Raja Beruang Hitam baru saja membunuh jenisnya sendiri karena perbedaan kekuatannya terlalu besar. Pada level yang sama, anggota tubuh Raja Beruang Hitam akan menjadi sangat menakutkan. Sangat jelas terlihat bahwa ia ingin menggunakan direbis yang mirip kera untuk melawan Raja Beruang Hitam. Setelah menahan Raja Beruang Hitam, ia akan menyerang Raja Beruang Hitam dari samping. Namun, direbis ini jelas tidak bodoh. Ia telah mengamati manusia di kejauhan yang belum bergerak. Ia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, menyisakan banyak ruang untuk menghadapi serangan manusia kapan saja. Tentu saja, Raja Ki tidak bisa membiarkan Raja Beruang Hitam bertarung satu lawan dua. Ini adalah masalah hidup dan mati di medan perang. Ini bukan waktunya untuk bercanda. Raja Ki langsung menyerang ke depan. Ledakan. Saat dia bergerak, ruang kacau di sekitarnya semakin meledak, mengeluarkan suara gemuruh yang menghancurkan bumi. Pada saat yang sama, tubuh Raja Ki mulai berubah secara drastis. Ia dengan cepat berkembang dari bentuk manusia kecil menjadi tubuh raksasa yang panjangnya lebih dari 40 ribu kaki. Harimau Surga Putih. Raja Klan Macan. Mengaum. Setelah Harimau Langit Putih Raksasa muncul, ada celah visual yang sangat besar antara ia dan tubuh hitam Raja Beruang Hitam. Harimau Langit Putih sangat mendominasi dan agung, namun pada saat yang sama, ia juga anggun dan agung. Seluruh tubuhnya seperti sebuah karya seni yang besar. Garis otot dan tulangnya sangat kuat dan bebas. Ia langsung menerkam ke depan, langsung menuju di rebis yang aneh. Itu adalah di rebis yang sangat besar lagi. Melihat ini, tubuh dan pikiran di rebis yang aneh itu bergetar. Biarpun ia bisa menggunakan anggota tubuhnya untuk melukai lawannya saat proses menerkam ke depan, ia tidak yakin ia bisa menembus kepala lawannya dan membunuhnya dalam satu pukulan. Jika ia tidak dapat menembus kepalanya dan menghancurkan laut pengetahuannya, maka ketika Harimau Langit Raksasa ini menerkamnya, ia akan berada dalam bahaya. Bahkan jika Harimau Langit Putih ini menangkapnya dan menghancurkan dirinya sendiri, dia pasti akan tetap mati. Ia bisa merasakan kekuatan ledakan dari otot-otot indah Harimau Langit Putih Raksasa ini. Itu jelas tidak lebih lemah dari Raja Beruang Hitam. Ia pasti tidak bisa membiarkan dirinya diterkam. Ia harus menggunakan anggota tubuhnya untuk menyerang, atau ia pasti akan mati. Karena itu, ia terpaksa menghindari serangan. Ia langsung meninggalkan sisi Raja Beruang Hitam dan menjauh darinya, pada saat yang sama mengangkat anggota tubuhnya untuk bersiap menghadapi pertempuran. Pada saat ini, dua di rebis yang berlawanan langsung terpisah, dan medan perang terpecah. Ledakan Raja Beruang Hitam dan dua tubuh raksasa di rebis yang mirip kera bertabrakan di udara sekali lagi, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. 3562 Raja Beruang Hitam dan binatang ganas yang mirip kera bentrok lagi. Kedua belah pihak berada di alam surgawi di galaksi masing-masing. Selain dari garis keturunan tertinggi, mereka secara alami tidak dapat saling membunuh seperti beruang dan kera biasa. Mereka hanya bertarung dan berguling-guling dengan kekuatan. Perlu diketahui bahwa Spirit Rache adalah ras yang sangat menekankan pada pertarungan jarak dekat, dan Spirit Rache adalah penguasa seluruh Spirit Rache galaksi. Di bawah kepemimpinan Spirit Rache, semua ras secara alami harus mempelajari keterampilan tempur jarak dekat. Bahkan jika Spirit Rache tidak memaksa mereka, ras lain akan mengambil inisiatif untuk belajar karena mereka iri dengan kekuatan Spirit Rache. Meskipun tubuh dan anggota badan mirip kera berbeda dengan manusia, mereka juga sangat mirip. Karena itu, lebih cocok untuk mempelajari keterampilan pertarungan jarak dekat dari ras roh. Perlombaan roh tidak menahan diri melawan binatang buas. Bagaimanapun, kekuatan sebenarnya dari ras roh terletak pada garis keturunan mereka, bukan pada keterampilan bertarung jarak dekat mereka. Dengan kata lain, binatang buas ganas ini dapat belajar sebanyak yang mereka inginkan. Sebagai visius bis tingkat atas, visius bis yang mirip keras secara alami belajar banyak, dan dia sangat percaya diri. Bahkan jika beruang hitam di depannya melebihi kekuatannya, ia percaya pada kelincahan dan keterampilan tempur jarak dekat miliknya. Selain itu, tubuh lawannya lebih besar, anggota tubuhnya lebih pendek dan tebal, membuatnya terlihat lebih merepotkan. Paling tidak, ia tidak terlihat gesit. Di bawah bimbingan keterampilan pertarungan jarak dekat dari ras roh, ia tidak percaya bahwa ia akan kalah dalam pertarungan jarak dekat. Ledakan. Binatang ganas itu meninju, dan kecepatannya bahkan lebih cepat dari pukulan sebelumnya. Hanya tinju dan lengannya yang secepat seni surgawi yang kuat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan tubuhnya. Itu pasti telah melalui masa pelatihan yang sangat lama. Memang benar demikian, visius bis telah berlatih selama seribu tahun, dan telah lama mengembangkan memori otot yang kuat. Sangat cepat. Bahkan di mata Raja Beruang Hitam, pukulan ini sangat cepat, dan ancaman yang ditimbulkannya jauh lebih besar daripada kekuatan lawan. Suara mendesing. Kepala Raja Beruang Hitam mengelak ke samping, atau lebih tepatnya, berbalik, dan langsung menghindari pukulan lawan. Pukulan itu hampir melewati telinganya. Pada saat yang sama, Raja Beruang Hitam menyerang dengan cakarnya, langsung menuju ke dada binatang buas ganas itu. Ia mengelak. Binatang ganas itu terkejut. Reaksi dan ketangkasan Beruang Hitam ini lebih kuat dari yang diperkirakan. Meski begitu, ia tidak panik, dan langsung memblokir kaki Beruang Hitam itu. Namun, cakar Beruang itu tidak mudah untuk dihadang. Dibandingkan dengan Viersbis yang mirip Kera, klan Beruang memiliki keuntungan besar, dan itu adalah cakar tajam di keempat anggota badan mereka. Cakar ini tidak bisa dibandingkan dengan anggota tubuh Viersbis, tapi pastinya tidak bisa diabaikan. Bagian setiap cakar yang terkena surai panjangnya lebih dari seribu kaki, dan bagian yang ditutupi surai bahkan lebih panjang lagi. Lebih penting lagi, cakarnya terhubung ke telapak tangan. Karena mereka pendek dan tebal, mereka sangat keras, jauh lebih keras daripada anggota tubuh binatang ganas yang mengerikan itu. Mereka sama sekali tidak takut dikalahkan dalam pertempuran. Mereka sama menakutkannya dengan senjata yang ada di tangan. Serangan cakar klan Beruang dan klan Harimau sangat mengerikan karena cakar tersebut akan menyebabkan kerusakan sekunder. Cakar ras Beruang memiliki cengkraman yang lebih kuat, membuatnya semakin kuat menggunakan cakar Beruang untuk mencakar. Jika seseorang tertangkap oleh cakar Beruang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Justru karena inilah binatang buas itu tidak berani menghadapi cakar Beruang Hitam yang sangat kuat itu secara langsung. Binatang buas tidak memiliki cakar setajam itu, jadi mereka hanya bisa menahan lengan atas Beruang Hitam itu. Namun, ini akan menjadi sangat merepotkan dan membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk memblokirnya. Kekuatan binatang ganas sudah kalah dengan kekuatan Raja Beruang Hitam. Kekuatan yang lebih besar berarti kelembaman yang lebih besar, dan sulit bagi kedua belah pihak untuk menghindar, jadi inilah satu-satunya cara. Ledakan Binatang ganas menggunakan telapak tangannya untuk memblokir lengan Raja Beruang Hitam. Pada saat yang sama, ia mengangkat kakinya dan menggunakan lututnya untuk menyerang sisi Raja Beruang Hitam. Kaki adalah kelemahan klan Beruang. Kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan klan Beruang semuanya bagus, tapi kelemahan terbesar mereka adalah kaki mereka. Meskipun kaki klan Beruang sangat kuat dan tebal, itu masih belum cukup panjang. Mereka tidak bisa membungku, sehingga metode menyerang mereka sangat terbatas. Namun, cakar kiri Raja Beruang Hitam terayun pada saat bersamaan. Ia tidak peduli untuk menyerang lututnya sendiri, tapi langsung menuju ke sisi binatang ganas. Benar sekali, ini adalah pertarungan yang sengit. Dalam pertempuran klan Beruang, tidak pernah ada persyaratan untuk tidak terluka. Bagi klan Beruang, terluka adalah hal yang sangat normal. Selama mereka bisa melukai musuh lebih parah lagi, mereka pasti akan melakukannya. Jika cakar ini mengenai sisi binatang ganas, itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar pada binatang ganas tersebut. Adapun binatang ganas menggunakan lututnya untuk menyerang sisi Raja Beruang Hitam. Hanya bisa dikatakan bahwa binatang ganas ini tidak memahami klan Beruang Hitam. Tubuh klan Beruang Hitam yang besar dan bulat memiliki perut yang jelas. Perut mereka sangat kokoh, daging serta otot mereka sangat tebal. Serangan ini paling banyak bisa membuat Raja Beruang Hitam merasakan sakit, tapi pastinya tidak bisa melukai organ dalam Raja Beruang Hitam, juga tidak bisa mempengaruhi pergerakan Raja Beruang Hitam. Melihat Raja Beruang Hitam mengabaikan serangannya, binatang ganas itu segera merasakan ada yang tidak beres. Ia pasti tidak akan sembarangan, apalagi saat melihat cakar binatang ganas itu. Untungnya, ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam tendangan ini, meninggalkan banyak kelonggaran. Ia menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk mendorong tubuh besarnya ke samping, menyebabkan tubuhnya miring sampai tingkat tertentu untuk menghindari serangan. Ledakan Lutut binatang ganas itu mengenai sisi kiri Raja Beruang Hitam, tapi itu sama kerasnya dengan memukul sepotong logam besar. Meskipun itu tidak cukup untuk menyebabkan sakit lutut pada binatang ganas itu, dan karena ia terpaksa memiringkan tubuhnya, kekuatan serangan lututnya telah berkurang banyak. Jelas sekali bahwa hal itu tidak dapat menyebabkan banyak rusakan pada Raja Beruang Hitam. Tamparan Raja Beruang Hitam sebagian besar menyapu sisi binatang ganas itu, tapi sebagian cakarnya masih menyentuh binatang ganas itu. Cakar sepanjang 300 kaki telah menebas sisi rusuk binatang ganas itu, meninggalkan bekas luka yang dalam. Harus diketahui bahwa binatang ganas memiliki lapisan pertahanan yang tebal di permukaannya, seperti baju besi, mencegah cakarnya menembus tubuhnya. Cedera pada pertahanan binatang ganas tidak banyak berpengaruh, dan bahkan tidak terasa banyak sakit. Namun meski begitu, ketajaman cakar beruang masih menyebabkan binatang ganas itu mengeluarkan keringat dingin. Cakar yang tangguh, di bawah cakar yang tajam, pertahanannya sama lemahnya dengan kertas. Namun, binatang ganas tidak akan meremehkan dirinya sendiri. Ia tahu betapa kuatnya pertahanannya. Ia bisa menahan serangan normal, tapi pastinya tidak bisa terkena cakarnya, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Keuntungannya adalah lengannya lebih panjang daripada Raja Beruang Hitam, jadi ia harus menggunakan lengannya untuk keuntungannya dan mundur pada jarak tertentu sebelum melanjutkan pertarungan jarak dekat. Bahkan pertarungan jarak dekat pun dibagi menjadi beberapa jarak berbeda. Jarak terdekat adalah pertarungan jarak dekat, di mana batang tubuh bisa bersentuhan. Dan sekarang, Raja Beruang Hitam berusaha mencapai jarak terjauh dalam pertarungan jarak dekat, perlahan-lahan melemahkan kemarahan dan kesabaran Raja Beruang Hitam. Semakin kuat amarahnya, semakin lama ia tidak mampu menang. Kemarahan akan berubah menjadi kemarahan, mempengaruhi pikiran dan tubuhnya, dan menjadi penghalang dalam pertempuran. Ini akan menjadi semakin cemas. Binatang ganas ingin membuat Raja Beruang Hitam cemas. Semakin cemas, semakin banyak peluang yang terungkap. Dan ketika celah Raja Beruang Hitam cukup besar, binatang ganas akan menemukan kesempatan untuk menyerang balik dan menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Gemuruh. Di sisi lain, harimau putih raksasa sedang mengejar binatang ganas yang mengerikan itu. Binatang ganas itu mundur sambil menyerang untuk menghentikan harimau putih. Kenyataannya, hal itu berhasil. Berbeda dengan binatang buas ganas yang mirip kera, binatang buas ganas yang mengerikan itu tidak hanya pandai dalam pertarungan jarak dekat, tapi juga pandai dalam pertarungan jarak jauh. Dengan kata lain, ia bisa menerima segala jenis pertarungan jarak jauh. Satu-satunya hal yang tidak bisa diterimanya adalah pertarungan jarak dekat. Alasan mengapa ia bagus dalam pertarungan jarak jauh adalah karena enam belas anggota tubuhnya yang tajam dapat melepaskan energi yang kuat dan tajam. Kekuatannya sebanding dengan tebasan senjata dan tidak bisa dianggap remeh. Karena itu, bahkan Raja Ki tidak berani menerima serangan energi ini secara langsung, dan hanya bisa menghindar. Dan karena ini, binatang ganas yang mengerikan itu menjaga jarak dari Raja Ki. Tapi, apakah itu kebenarannya? Sama sekali tidak. Kecepatan Ras Harimau Surgawi sebanding dengan kecepatan semua kehidupan di planet abadi. Di alam yang sama, selain ras dengan atribut ekstrim dan naga, tidak ada bentuk kehidupan lain yang menandingi Ras Harimau Surgawi. Dan jika ada tanah kokoh untuk dilalui, bahkan naga pun tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan Ras Harimau Surgawi. Adapun kecepatan Raja Ki, mungkin tidak ada seorang pun di antara delapan Raja Naga yang berani mengatakan bahwa mereka bisa melampauinya. Bagaimana mungkin binatang ganas yang mengerikan, yang menyerang sambil berlari, bisa membatasi kecepatan Raja Ki? Itu karena Raja Ki tidak serius berlari. Kalau tidak, dia bisa saja mengejar binatang ganas itu dengan segera. Ada dua alasan mengapa Raja Ki melakukan ini. Alasan paling penting adalah untuk memotong medan perang dan meningkatkan jarak antara kedua belah pihak. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menambah jarak di antara mereka jika bertarung terlalu dini. Dan alasan lainnya adalah, dia ingin binatang ganas itu berpikir bahwa dia hanya bisa bergerak secepat ini. Begitu ia mendapat ide seperti itu, itu akan menjadi peluang besar baginya. Seperti sekarang, Ledakan Setelah meningkatkan jarak ke titik di mana dia tidak bisa lagi melihat sisi lain dari medan perang, Raja Ki melepaskan kekuatan penuhnya. Kecepatannya segera meledak, dan tiba-tiba dia meningkat setidaknya 40%. Ledakan kecepatan yang begitu mengerikan membuat binatang buas itu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar dan hampir kehilangan keseimbangan. Mengaum Tubuh besar Raja Ki sangatlah lincah. Dia langsung bergerak ke samping, menghindari serangan energi lawan, dan menyerang ke depan. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai sisi binatang ganas yang mengerikan itu. Dan wajah binatang ganas di tubuhnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. 3563 Cepat. Itu terlalu cepat. Raja Ki hampir seketika tiba di sisi binatang itu, tapi itu tidak berarti bahwa binatang itu sudah berada dalam situasi tanpa harapan. Selama bisa mengatasinya, tidak akan ada banyak masalah. Meski kedua belah pihak bergerak ke arah yang sama, masih ada jarak lebih dari 1500 meter di antara keduanya. Raja Ki masih berlari ke depan, dan kelembaman dari momentum kuatnya tidak memungkinkan dia untuk segera mengubah arah dan menyerang binatang itu. Namun, harimau memiliki banyak teknik membunuh. Raja Ki sepertinya tidak punya niat untuk memperlambat sama sekali. Dia terus maju dengan kecepatan tinggi. Namun, dia mengangkat lengan kirinya dan memanjangkannya. Cakar harimaunya terbuka lebar, menembus celah di antara ujung tajam anggota badannya dan langsung menuju ke bagian dalam tubuh binatang buas ganas itu. Kecepatannya sangat cepat, dan cakar harimau putihnya sangat ganas. Cakarnya bahkan lebih tajam dari cakar raja beruang hitam. Kita harus tahu bahwa kekuatan binatang mengerikan ini terletak pada anggota tubuhnya. Tubuhnya tidak memiliki kemampuan apapun, dan tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan. Ia sama sekali tidak boleh terkena cakar harimau ini, atau nyawanya akan dalam bahaya. Binatang itu secara alami tahu di mana kelemahannya dan buru-buru menghindar dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, ia mengendalikan anggota tubuhnya untuk memblokir serangan raja Ki. Namun, serangan raja Ki terlalu cepat dan kuat. Meskipun binatang itu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindar dan memblokir, ia tidak dapat sepenuhnya menghindari serangan itu. Binatang itu dengan cepat menghindari serangan pada tubuhnya, membiarkan empat anggota badan yang paling dekat dengannya menyerang lengan kiri raja Ki. Namun, lengan kiri raja Ki tidak mundur sedikitpun. Meskipun tubuh binatang itu berhasil mengelak, anggota tubuhnya tidak. Hanya bagian depan dari anggota tubuh binatang aneh ini yang keras dan tajam, sedangkan bagian belakangnya terbuat dari daging dan darah. Meskipun jauh lebih tebal dari bagian depannya, asalkan terbuat dari daging dan darah, itu pasti lebih lemah dari bila tajam. Hal ini terutama terjadi jika dibandingkan dengan lengan kiri raja Ki yang tebal. Bahkan jika bagian belakang binatang itu lebih tebal dari bagian depannya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan lengan raja Ki. Perbedaannya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Belum lagi satu anggota tubuh, bahkan empat anggota badan yang berjajar berdampingan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu lengan raja Ki, apalagi menempel satu sama lain. Ketebalannya bahkan tidak setengah dari lengan kiri raja Ki. Ini cukup untuk membuktikan perbedaan kekuatan. Binatang buas terutama mengandalkan pisau tajam. Serangan musuh yang tiba-tiba sampai di tempat seperti itu berarti sudah sangat berbahaya. Uh, uh. Dua bilah tajam menusuk lengan kiri pangeran Ki dan darah segera menyembur keluar. Namun, cakar harimau pangeran Ki segera mencengkeram bagian belakang kedua anggota tubuhnya. Cakar harimaunya yang sangat besar menahan kedua anggota tubuhnya di tempatnya, dan ujung cakarnya langsung menusuk ke anggota tubuh Vicious Beast. Lalu, dia menarik sekuat tenaga ke arah tanah. Ledakan Kekuatan raja Ki terlalu besar. Binatang buas itu tidak memiliki cara untuk melawan kekuatan raja Ki dan segera dihempaskan ke tanah oleh telapak tangan kiri raja Ki. Selain itu, karena raja Ki menyerbu ke depan dengan kecepatan penuh, dia telah mengukir jurang yang sangat besar di tanah, seperti ngarai. Binatang buas itu mencoba yang terbaik untuk menghentikan tubuhnya dan melepaskan diri dari kendali harimau putih, tetapi kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan pangeran Ki. Meski seluruh anggota tubuhnya tertusuk ke tanah, ia tetap tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Meskipun kekerasan bumi tidak terlalu besar, namun akibat kecepatan tersebut, bumi yang paling lemah pun akan rusak. Segera, darah mengucur dari tubuh dan anggota tubuhnya. Keadaannya sangat kacau dan menyedihkan. Ia tahu bahwa ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Menikam anggota tubuhnya ke tanah tidak akan menghentikannya, jadi ia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk harimau putih itu. Selama harimau putih tidak ingin mati, ia harus menyingkir. Memang itulah yang terjadi. Lebih dari 10 anggota badan menusuk pangeran Ki. Ketajaman dan panjang bilah tajam ini cukup untuk menembus pertahanan permukaan pangeran Ki dan mencapai organ tubuhnya. Pangeran Ki bisa terluka sebagai imbalan atas keuntungan yang lebih besar, tetapi tingkat cedera ini terlalu parah. Dia telah menyebabkan banyak kerusakan pada binatang buas itu, jadi dia tidak terburu-buru membunuhnya. Ledakan Sebelum anggota tubuhnya dapat mencapainya, sosok pangeran Ki langsung menarik diri dan menghindari tubuh binatang buas itu. Setelah pangeran Ki menghindar, binatang buas itu bangkit dari tanah dengan panik dan melarikan diri ke arah lain dengan kecepatan penuh. Harimau putih ini terlalu menakutkan. Ia segera melepaskan semua pemikiran tentang serangan jarak dekat dan hanya ingin bertarung dari jarak jauh. Di kejauhan, 5 binatang buas berlari dengan kecepatan penuh. Ada total 16 binatang buas di medan perang. 4 orang telah dibunuh oleh Raja Beruang Hitam, dan 12 orang tersisa. Binatang buas mirip kera yang paling kuat dan binatang buas yang mengerikan bertarung melawan Raja Beruang Hitam dan Pangeran Ki, sementara 10 binatang buas lainnya bertarung di 2 medan perang terpisah. 5 binatang buas pergi untuk membantu setiap medan perang, dan sebenarnya, 5 binatang buas yang datang membantu semuanya berasal dari ras yang sama dengan binatang buas yang kuat. Benar sekali, awalnya ada 9 binatang buas mirip kera dan 7 binatang buas yang mengerikan. Sekarang, ada 6 orang di setiap sisi. Sebenarnya kedua ras ini tidak banyak berinteraksi. Setiap ras lebih mahir dalam bertarung melawan rasnya sendiri. Kecuali mereka telah menjalani pelatihan dalam waktu lama, bekerja sama dengan ras lain hanya akan membuat mereka merasa dibatasi. Meskipun binatang buas yang mengerikan ini jauh lebih lemah dari Pangeran Ki, mereka masih berada di tingkat surga. Lebih penting lagi, semua binatang buas ini memiliki serangan jarak jauh. Setelah pertempuran sebelumnya, mereka tidak lagi terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan Pangeran Ki. Sebaliknya, mereka semua menjaga jarak lebih dari 100 ribu kaki dan terus menyerang Pangeran Ki. Bila energi tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu menuju lokasi Pangeran Ki, memaksanya untuk menyerah pada rencana awalnya untuk berbalik dan mengejar binatang buas yang kuat ini. Dia harus menghindar. Kekuatan seorang kultifator tingkat surga memenuhi syarat untuk melukainya. Bahkan jika binatang buas ini lemah, dia bisa menghadapi serangan satu binatang buas secara langsung, tapi dia tidak bisa menghadapi lima binatang buas secara langsung. Di bawah bilah tajam, tanah meledak di mana-mana, dan tanah yang sudah kacau menjadi semakin rusak. Gemuruh Kecepatan Pangeran Ki sangat cepat, dan dia juga sangat lincah. Matanya yang indah seperti harimau tidak menimbulkan kebingungan dalam menghadapi serangan yang luar biasa. Sebaliknya, mereka menjadi lebih terang, dan cahaya di matanya seolah mampu menembus kabut tebal. Tubuh besar Pangeran Ki bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi dia tidak dipaksa mundur oleh serangan yang luar biasa itu. Dia secara paksa melewati celah di antara serangan-serangan itu, dan malah secara bertahap menutup jarak di antara serangan-serangan itu saat dia berlari. Kita harus tahu bahwa Pangeran Ki bukanlah manusia. Dengan tubuhnya yang besar, serangan terkonsentrasi semacam ini sudah sangat padat baginya. Di antara enam binatang buas yang mengerikan, hanya binatang buas terkuat yang bisa melihat dengan jelas gerakan Pangeran Ki. Kekuatan lima binatang buas lainnya jauh lebih rendah daripada kekuatan Pangeran Ki, sehingga mereka tidak bisa melihat gerakan Pangeran Ki sama sekali. Mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangannya. Dengan cara ini, sepertinya mereka menyerang Pangeran Ki dengan liar, memaksanya menghindar kemana-mana. Namun kenyataannya, Pangeran Ki tidak merasakan tekanan sama sekali. Terlebih lagi, setelah berulang kali berputar-putar, dia tiba-tiba meledak dengan kecepatan dan menyerang binatang buas terdekat dengan kecepatan penuh. Serangan mendadak ini seperti awal pertarungan dengan binatang buas terkuat, yang sama sekali tidak terduga oleh binatang buas. Ledakan tersebut menyebabkan ruang menjadi kacau, dan tanah menjadi kacau. Batuan dan debu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit, dan di bawah naungan kekacauan ini, sosok Pangeran Ki bahkan lebih sulit untuk ditangkap. Akhirnya, binatang buas terkuat itu melihat sosok Pangeran Ki dan buru-buru meraung ke arah kerabatnya di tepian, lari. Tapi, sudah terlambat. Binatang buas terkuat hanya berteriak agar mereka lari, tapi dia tidak memanggil namanya. Yang lebih penting lagi, semuanya sudah terlambat. Bahkan jika binatang buas itu langsung bereaksi dan lari, ia tidak akan bisa lepas dari kejaran Pangeran Ki. Ledakan Sosok Pangeran Ki langsung keluar dari kekacauan, keempat anggota tubuhnya berlari kencang melintasi tanah dengan kecepatan yang mencengangkan. Binatang buas ini tidak bereaksi sama sekali, dan masih menyerang dari depan. Ia bahkan tidak menyadari harimau surgawi besar menyerang dari samping. Dan sebagainya. Ledakan Tubuh Pangeran Ki tiba-tiba melompat, dan seluruh tubuhnya melayang ke udara. Dengan momentum yang sangat kuat, dia mengulurkan lengannya, dan tubuhnya yang sangat berat menerkam langsung ke arah binatang buas itu. Gemuruh Binatang buas itu sama sekali tidak menyadarinya. Tubuhnya diterkam dengan keras oleh Pangeran Ki, dan jatuh ke tanah. Kedelapan anggota tubuhnya tidak dapat menopang berat tubuhnya sama sekali, dan mereka segera berubah bentuk menjadi bengkok. Di bawah kekuatan Pangeran Ki yang menakutkan, tubuh binatang buas itu meledak di tempat, tulang-tulangnya meledak keluar. Pangeran Ki bahkan tidak perlu melakukan apapun. Satu pukulan, satu pembunuhan. Sesederhana dan semudah itu. 3564 Dia langsung membunuh Vicious Beast, dan ini hanyalah permulaan. Karena ketakutan mereka terhadap Raja Ki, para binatang buas ini tidak berani menyimpang terlalu jauh satu sama lain. Dengan kata lain, mereka sangat dekat satu sama lain. Setelah membunuh salah satu binatang buas, momentum Raja Ki tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, dia malah menginjakkan kaki belakangnya ke mayat binatang buas ganas itu dengan sekuat tenaga, menghancurkan mayat yang sudah compang camping itu dan mempercepat serangannya. Ledakan Vicious Beast berikutnya hanya berjarak 6.000 meter dari yang pertama. Raja Ki meregangkan tubuhnya sepenuhnya, merentangkan lengan bawah dan kaki belakangnya ke depan dan belakang. Panjang tubuhnya sudah lebih dari 15.000 meter, dan dia tiba di depan Vicious Beast dalam sekejap. Vicious Beast baru saja merasakan ledakan dan gemuruh, jadi dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan Lengan bawah Raja Ki menghantam tubuh Vicious Beast dengan akurasi yang tepat, dan beban yang mengerikan menghancurkan tubuh lemah Vicious Beast. Darah dan jeroan berceceran di mana-mana, dan binatang ganas itu mati di tempat. Mata Vicious Beast terkuat hampir keluar dari rongganya ketika melihat ini. Meski terluka, tidak mungkin ia bisa menyaksikan salah satu dari mereka dibunuh oleh Raja Ki. Ia segera mengayunkan ke enam anggota tubuhnya ke udara, dan enam bila energi ditembakkan, langsung menuju sosok Raja Ki. Tapi, bagaimana mungkin Raja Ki hanya berdiri di sana dan menunggu untuk dipukul? Setelah membunuh Vicious Beast, dia bergerak lagi, menuju Vicious Beast berikutnya. Tindakan yang sama, hasil yang sama. Tidak ada yang berubah. Tubuh Raja Ki menginjak tubuh Vicious Beast dengan keras. The Vicious Beast tidak bisa melawan sama sekali dan hanya bisa dibunuh. Gemuruh Kenam serangan semuanya meleset dan mendarat di kejauhan. Terlalu sulit untuk menyerang Raja Ki dengan serangan jarak jauh. Namun, binatang buas terkuat tidak berani maju untuk menghentikan Raja Ki. Untungnya, ia dapat memprediksi spesies mana yang akan diserang oleh Raja Ki. Ini karena hanya satu spesiesnya yang paling dekat dengan harimau surgawi. Binatang buas ganas lainnya ada di belakangnya. Ia tidak bisa mati lagi. Vicious Beast terkuat melambaikan anggota tubuhnya lagi, tapi kali ini, ia melambaikan total delapan anggota tubuhnya. Jumlah mereka bahkan lebih banyak lagi, dan mereka bahkan lebih kuat lagi, langsung menuju Raja Ki. Terlebih lagi, enam serangan berada di jalur Raja Ki. Memang benar, Raja Ki hanya mempunyai satu target ini. Selain itu, serangan ini sangat sulit untuk dihindari. Jika dia dipukul, dia pasti akan terluka, dan itu sangat serius. Namun, Raja Ki tidak berhenti menyerang. Sebaliknya, dia menggigit mayat Vicious Beast dan berguling-guling di tanah, menggunakan mayat Vicious Beast untuk memblokir sisinya. Setelah memblokir semua serangan, dia sekali lagi tiba di depan Vicious Beast keempat. Berguling-guling, Raja Ki tiba di bawah binatang buas itu. Pangeran Ki meraih beberapa anggota badan binatang buas itu dengan tangannya, lalu menendang ke atas dengan sekuat tenaga. Tubuh binatang buas itu langsung terbelah oleh kekuatan mengerikan dan cakar harimau dari binatang buas itu. Darah mengucur dari organ dalam binatang buas itu, dan dia mati di tempat. Pangeran Ki tidak berhenti di situ. Tubuhnya tetap dekat dengan tanah saat dia mengerahkan kekuatan dengan kaki belakangnya dan menendang mayat itu ke arah binatang buas terkuat. Binatang buas itu diliputi kesedihan dan kemarahan saat melihat ini. Dalam sekejap mata, empat orang sejenisnya telah terbunuh. Bagi ras manapun, elit tingkat surga sangatlah berharga. Jelas tidak mudah untuk membina elit tingkat surga, dan kerugian seperti ini benar-benar tak tertahankan. Dihadapkan dengan mayat terbang sejenisnya, ia tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Ia hanya bisa mengelak ke samping. Hal ini memberikan kesempatan bagi Pangeran Ki untuk mendekat. Tubuh Pangeran Ki melesat ke depan, otototot keempat anggota tubuhnya meledak dengan kekuatan. Tubuhnya yang menyerang seperti bentuk kecantikan paling kejam di alam semesta saat dia dengan cepat tiba di depan binatang buas itu. Namun, binatang buas ini jelas tidak lemah. Ia mengubah kesedihan dan kemarahannya menjadi niat berperang, namun tidak kehilangan rasionalitasnya. Saat ia mundur, ia dengan cepat melambaikan anggota tubuhnya. Sepuluh anggota badannya menari di depannya, membentuk bentuk bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ilusi dan kenyataan bergantian, seketika, area dalam jarak 10 ribu Zhang dipenuhi dengan pedang energi yang kuat. Masing-masing pedang itu sangat kuat dan tajam. Pangeran Ki secara alami tidak bisa memaksa masuk, atau keuntungan yang dia kumpulkan sebelumnya akan hilang sama sekali. Namun, justru karena binatang buas itu telah menggunakan gerakan yang begitu kuat sehingga tubuhnya berada dalam kelembaman yang kuat, sehingga sangat sulit untuk meningkatkan kecepatannya. Bahkan kecepatan mundurnya menurun drastis. Pangeran Ki segera mengubah arah, berlari dengan liar di sekitar binatang buas terkuat itu. Binatang buas ini hanya bisa terus-menerus berbalik dan menyerang Pangeran Ki, tidak membiarkan Pangeran Ki mendekatinya. Saat Pangeran Ki berputar-putar, dia membunuh binatang buas kelima secara sepintas, yang juga merupakan anggota terakhir dari rasnya selain binatang buas terkuat. Pada saat ini, binatang buas ini adalah satu-satunya yang tersisa dari seluruh rasnya di medan perang, menyebabkan ia menjadi sangat marah. Tidak peduli apa, ia menginginkan kehidupan harimau surgawi hari ini. Mengaum Binatang buas itu mengeluarkan raungan yang menyedihkan, dan serangannya terhadap Pangeran Ki menjadi semakin ganas. Dibandingkan dengan kemarahan binatang buas ini, Pangeran Ki tampak sangat tenang. Harimau bukanlah ras yang tidak bisa mengeluarkan auman marah. Sebaliknya, auman harimau berada di urutan kedua setelah auman naga. Namun, auman harimau hanyalah sebuah alat. Mereka digunakan untuk mengintimidasi musuh, atau untuk menerobos alam niat dan ilusi musuh. Itu bukanlah emosi harimau yang sebenarnya. Harimau selalu sangat tenang dan sabar dalam pertempuran. Bagi harimau, selama bisa memenangkan pertarungan dan membunuh musuh, mereka bahkan bisa dengan sabar menunggu selama tujuh hari tujuh malam tanpa bersuara. Terlebih lagi bagi harimau surgawi, yang merupakan harimau paling kuat. Sebagai pemimpin macan surgawi, kesabaran Pangeran Ki bahkan lebih luar biasa. Dia tidak terburu-buru sama sekali. Sebaliknya, dia terus mengitari binatang buas itu dengan kecepatan tinggi, menguras amarahnya dan menyebabkan momentumnya menurun secara bertahap. Khususnya, serangan ganas akan menghabiskan banyak energi. Setelah beberapa saat, binatang buas itu akan lelah. Biarpun tidak habis sampai habis, itu tetap akan mempengaruhi kelincahannya. Dalam proses mengitari binatang buas itu, Pangeran Ki akan mengeluarkan raungan marah dari waktu ke waktu untuk mencegahnya berhenti. Raungan harimau dari harimau surgawi benar-benar membuat takut binatang buas itu. Selain itu, Pangeran Ki kadang-kadang berpura-pura menyerang dengan kekuatan penuh. Ditambah dengan auman harimau, binatang buas itu tidak berani bersantai sedikit pun dan hanya bisa menyerang dengan sekuat tenaga. Berlari, melarikan diri dari kepungan Pangeran Ki. Sayangnya, binatang buas ini tidak dapat melakukannya tanpa bantuan dari jenisnya sendiri. Di bawah serangannya yang hirup pikuk, energinya dengan cepat habis. Segera, gerakan binatang buas itu menjadi lebih lambat. Pangeran Ki tidak ingin membuang waktu lagi. Jika tidak, akan membutuhkan waktu lama bagi binatang buas ini untuk menghabiskan energinya sepenuhnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Raja Beruang Hitam di kejauhan. Akan lebih baik jika dia bisa menghabisi binatang buas ini sesegera mungkin sebelum membantu. Ledakan. Pangeran Ki langsung keluar dari pengepungan. Kali ini, serangan aslinya benar-benar berbeda dari tipuan sebelumnya. Tidak ada peringatan, dan dia tidak bergerak sama sekali. Ini benar-benar di luar dugaan binatang buas itu. Tipuan sebelumnya memiliki niat yang jelas, dan Pangeran Ki memang melakukan ini dengan sengaja. Ia ingin mengelabui lawannya dan membentuk mentalitas yang tetap. Karena itu, serangan sebenarnya kali ini begitu tiba-tiba sehingga binatang buas itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Bahkan terus menyerang. Berhentinya Pangeran Ki secara tiba-tiba telah menyebabkan serangan binatang buas itu meleset, membuat sisinya benar-benar terkena Pangeran Ki. Oh tidak. Binatang buas itu segera berhenti menyerang dengan sekuat tenaga. Ia tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya pada organ dalamnya. Ia mengayunkan anggota tubuhnya yang lain dengan sekuat tenaga dan menyerang harimau surgawi. Tapi bagaimanapun juga, pertarungan jarak dekat tidak bisa dihindari. Jika ia tidak bisa memaksa harimau langit untuk mundur, ia bahkan mungkin bisa mendekatinya. Ledakan. Ketiga anggota badan itu mengerahkan kekuatan dengan kuat, dan bila tajam dari masing-masing anggota badan membentuk kekuatan yang kuat yang menusuk Pangeran Ki dalam formasi segitiga, mencoba menghalangi semua jalur gerak maju Pangeran Ki. Namun, Pangeran Ki tidak mundur sama sekali. Hanya tiga anggota badan saja tidak cukup menjadi ancaman baginya. Dia segera mengulurkan cakar depannya dan dengan paksa mengayunkan salah satu bila tajamnya ke samping. Namun, bila tajamnya juga meninggalkan luka yang dalam di cakar macannya, bahkan kekuatan kematian meresap ke dalamnya. Setelah membuat salah satu anggota tubuhnya terbang, dua anggota tubuh lainnya tidak lagi mampu membentuk permukaan datar untuk mengancam Pangeran Ki. Tubuh Pangeran Ki melompat ke depan, seluruh tubuhnya tampak membentuk garis lurus. Pada saat yang sama ketika dia menyerang ke depan, cakar harimaunya yang lain sudah terhunus, langsung menuju tubuh binatang buas itu. Keempat mata binatang buas itu dipenuhi teror saat mereka menatap pemandangan ini. Tapi yang bisa dilakukannya hanyalah menonton, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Kemudian, gemuruh. Cakar harimau Pangeran Ki menghantam tubuh binatang buas itu dengan keras. Pada saat yang sama, tubuhnya yang besar membawa beban dan momentum yang mengerikan saat dia menyerang anggota tubuhnya dan mendarat dengan keras di batang tubuh. 3.565 Ledakan Tubuh harimau surgawi yang panjangnya 40.000 meter menghantam tubuh binatang buas ganas itu. Meskipun Vicious Beast sangat besar, diameter tubuhnya kurang dari 3.000 meter. Ditambah lagi dengan pertahanannya yang lemah, dan ia tidak mungkin mampu menahan pukulan keras rajaki. Selain itu, sekuat apapun anggota tubuhnya, mereka tidak mungkin bisa menahan kecepatan dan berat rajaki. Rajaki segera mendorong Vicious Beast ke tanah, menekannya ke bawah saat ia meluncur semakin dalam ke tanah. Gemuruh. Tubuh mengerikan rajaki telah mencapai lingkaran dalam anggota tubuh binatang buas ganas itu. Bagian depan tubuhnya menekan tubuh Vicious Beast, sementara bagian belakang dan kakinya menekan sebagian anggota tubuhnya, mencegahnya bergerak. Binatang ganas ini sangat kuat. Meskipun tidak akan dibunuh oleh rajaki dalam satu pukulan, dan situasinya jelas tidak optimis. Di bawah dampak yang mengerikan dan cakar harimau, tubuh binatang ganas itu segera mulai mengeluarkan darah dengan deras, membentuk banyak luka mengangai yang begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Rasa sakit yang hebat menyelimuti seluruh tubuh Vicious Beast, tapi dia tidak menyerah. Meskipun sebagian anggota tubuhnya tertahan oleh tubuh besar rajaki, ia masih bisa menggerakkan sebagian besar anggota tubuhnya. Selain itu, anggota tubuh Vicious Beast dapat berputar dalam lingkaran, yang berarti setiap anggota tubuh tidak memiliki titik buta dan dapat diserang dari mana saja. Karena itu, semua anggota badan mulai berputar, bila tajamnya segera mengarah ke rajaki di tengah, kilatan dinginnya mengancam. Ketika ini terjadi, rajaki punya dua pilihan. Yang pertama adalah menghindari serangan terberat untuk sementara waktu, dan yang lainnya adalah melanjutkan pertempuran. Menghindari serangan terberat untuk sementara adalah pilihan teraman, tapi terus bertarung kemungkinan besar akan mengakibatkan tertusuk oleh anggota tubuh ini. Pertahanan rajaki tidak dapat menahan serangan anggota tubuh ini. Namun, rajaki tidak mundur sama sekali, tapi juga tidak terkena serangan. Ini karena ia tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan berbalik, dengan paksa membawa binatang buas itu bersamanya saat ia menyerang ke depan. Meskipun sulit untuk melukai Vicious Beast di tanah, ceritanya berbeda dengan kecepatannya yang mengerikan. Bahkan sepotong kayu dengan kecepatan yang cukup dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat surga, belum lagi batu padat. Selain itu, fakta bahwa planet ini telah menarik binatang buas yang begitu kuat dan tidak meledak setelah mengalami pertempuran sengit sudah cukup untuk menunjukkan bahwa planet itu sendiri sangat besar, dan bebatuan di bawahnya juga cukup kokoh. Setelah Pangeran Ki menggigit Vicious Beast dan dengan paksa berbalik, setengah dari tubuh Vicious Beast yang belum mencapai tanah langsung ditekan. Separuh tubuh binatang buas lainnya dihancurkan dengan keras oleh bebatuan dan tidak bisa jatuh sama sekali. Gemuruh. Mengaum. Keduanya turun dengan kecepatan yang sangat cepat dan masuk semakin dalam ke dalam tanah. Pada saat yang sama, Pangeran Ki terus mengeluarkan auman harimau yang menakutkan. Pada jarak sedekat itu, raungan tersebut menyebabkan tubuh binatang buas itu bergetar. Bahkan lautan kesadaran binatang buas pun terguncang, dan kesadaran ilahinya menjadi linglung. Pada saat yang sama ketika Pangeran Ki menggigit sebagian tubuh binatang buas ganas itu, dia menggunakan kedua cakar harimaunya untuk mendorong binatang buas ganas itu keluar, membantu mulut harimaunya untuk mencabik-cabiknya. Dari waktu ke waktu, dia juga akan melonggarkan cengkramannya pada mulut harimau dan menggunakan dua cakar harimaunya yang besar untuk menamparkan tubuh binatang itu dengan keras. Kekuatan, kecepatan, dan frekuensi tamparannya sungguh luar biasa. Ditambah dengan auman harimau, binatang buas itu sama sekali tidak bisa sadar kembali. Lautan kesadaran pelakunya ada di dalam tubuhnya. Tubuhnya rusak parah sehingga tidak ada satupun daging yang terlihat. Itu dipenuhi dengan daging dan darah berlumpur. Bahkan jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, mereka tidak akan mampu menahan pukulan rajaki yang menakutkan dan hirup ikut. Selain itu, tubuh Vicious Beast ini tidak dikenal karena kemampuan pertahanannya. Retakan dengan cepat muncul di tulangnya. Saat ini, hasil pertempuran telah diputuskan. Secara logika, binatang buas ini seharusnya memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Namun, ternyata tidak. Bukan karena ia tidak mau, namun lautan kesadarannya telah rusak parah, menyebabkan ia tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri, apalagi menghancurkan dirinya sendiri. Mengaum. Harimau putih besar itu membanting dengan keras. Menghadapi musuh yang begitu kuat, rajaki akhirnya mengungkapkan sisi kekerasan dan pembunuhannya. Biasanya rajaki sangat malas. Jika dia tidak tidur, dia sedang berbaring. Kalaupun sedang rapat, ia sering berbaring di meja atau kursi. Sangat mudah bagi orang untuk melupakan bahwa dia adalah pemimpin klan teratas. Suku Harimau Surgawi. Dia adalah Raja Harimau yang mutlak. Namun kenyataannya, meskipun rajaki sangat malas, keinginan untuk membunuh dan bertempur di tulangnya jelas merupakan yang terkuat di klan macan. Saat ini, niat membunuhnya sangat mengerikan. Dia dengan marah menyerang Vicious Beast. Segera, tulang-tulang binatang ganas itu tidak dapat menahan pukulan beratnya dan meledak. Sebuah ledakan berarti organ dalam tubuh terbuka seluruhnya. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Itu benar, binatang ganas itu mati di tempat. Namun, serangan Raja Ki tidak berhenti. Bahkan jika Vicious Beast sama sekali tidak bergerak dan anggota tubuhnya kehilangan seluruh kekuatannya, serangannya tidak berhenti. Dia meraung dan menghancurkan tulang-tulang tubuh Vicious Beast. Akhirnya, tubuh Vicious Beast benar-benar lenyap. Setiap anggota tubuh terkelupas dari batang tubuhnya, tetapi mereka dihancurkan seluruhnya oleh cakar harimau yang besar. Hanya ketika Vicious Beast direduksi menjadi bubur berdarah barulah Vicious Beast berhenti. Mengaum Raungan harimau yang mengejutkan datang dari dalam bumi. Bahkan orang-orang di langit pun bisa mendengarnya dengan jelas. Raja Ki sedang menginjak tumpukan daging dan darah, dikelilingi oleh tulang yang hancur. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Raja Ki juga terluka. Setidaknya ada delapan luka berdarah di tubuhnya, dan masing-masing luka cukup besar. Darah segar mengalir dari mereka. Untungnya, binatang ganas ini bukan astral dan hanya memiliki sedikit energi kematian. Garis keturunan Raja Ki yang kuat mampu menekannya dan mencegahnya mempengaruhi dirinya terlalu banyak, tetapi sangat sulit untuk sepenuhnya mengeluarkan energi kematian ini. Bahkan mungkin saja dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa mengeluarkannya sepenuhnya jika dia memotong dagingnya sendiri, tapi dia tidak perlu melakukan itu. Dia hanya perlu menanggungnya dan kembali ke markas pasukan sekutu agar rakyat Sengoku bisa mengobatinya. Bagi Sengoku, jumlah energi kematian ini hanyalah masalah kecil. Karena dia telah membunuh semua musuhnya, Raja Ki tidak tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana keadaan Raja Beruang Hitam. Dia segera keluar dari tanah dan bergegas menuju Medan Perang Raja Beruang Hitam dengan kecepatan penuh. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di saat yang sama, di sisi lain Medan Perang Raja Beruang Hitam. Vicious Beast yang mirip Kera dan Vicious Beast yang mengerikan. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi kekuatan mereka jelas setara satu sama lain. Tapi saat Raja Ki menghadapi semua musuhnya, Raja Beruang Hitam masih melawan binatang buas. Dan, tidak hanya ada satu Vicious Beast yang bertarung. Iya, selain Vicious Beast terkuat, ada dua Vicious Beast lainnya yang masih hidup. Raja Beruang Hitam hanya berhasil membunuh tiga binatang buas sejauh ini. Tapi ini bukan karena Raja Beruang Hitam lemah atau karena dia lemah. Sebaliknya, mereka terlalu mirip. Ada perbedaan besar antara Raja Ki dan binatang buas ganas, sehingga menghasilkan perbedaan besar dalam gaya bertarung mereka. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan itu semua tergantung pada siapa yang bisa secara akurat memahami kelemahan pihak lain dan menyerangnya. Dan kemampuan Raja Ki untuk menemukan kelemahan musuh sangatlah kuat. Secara alami, dia mampu membunuh semua Vicious Beast dengan sangat cepat. Tapi Raja Beruang Hitam dan binatang buas yang mirip kera sangat mirip, jadi gaya bertarung mereka juga serupa. Vicious Beast yang mirip kera juga mengetahui banyak teknik pertarungan, dan semuanya adalah teknik pertarungan spirit rache. Lagi pula, mereka berdua memiliki tangan dan kaki, sehingga Vicious Beast yang mirip kera lebih mudah mempelajarinya. Ini sangat membatasi Raja Beruang Hitam. Bahkan jika tidak ada Vicious Beast lainnya, hanya Vicious Beast terkuat saja sudah sangat merepotkan Raja Beruang Hitam. Selain itu, Vicious Beast terkuat juga sangat mahir dalam teknik pertarungan jarak dekat. Seringkali ia mampu mengikat Raja Beruang Hitam, sehingga menyulitkan mereka berdua untuk berpisah. Akibatnya, kedua belah pihak benar-benar diam atau bergerak sangat lambat, memberikan kesempatan kepada Vicious Beast lainnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Vicious Beast lainnya segera mendekat dan menyerang Raja Beruang Hitam. Bagaimanapun juga, binatang buas ganas ini semuanya merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat surga. Satu serangan mungkin bukan masalah besar, tapi jika mereka menyerang berkali-kali, bahkan Raja Beruang Hitam pun tidak akan mampu menghadapi mereka secara langsung. Kalau tidak, dia pasti akan terluka parah. Karena itu, situasi Raja Beruang Hitam bahkan lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Sudah banyak luka di sekujur tubuhnya, dan darah mengucur dari sana. Tujuan Vicious Beast terkuat sangat sederhana. Ia ingin mengendalikan Raja Beruang Hitam dan membuat mereka berdua tetap terjerat sehingga sesama binatang buas ganas dapat menyerang Raja Beruang Hitam. Raja Beruang Hitam hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk terus berguling-guling di tanah, berusaha sekuat tenaga agar tidak terkena pukulan. Sulit. Sangat sulit. Di medan perang Rajaki, para binatang buas jahat lainnya datang untuk membuang nyawa mereka dan bukanlah ancaman sama sekali. Namun, di medan perang ini, semuanya sangat berbeda. Vicious Beast lainnya bahkan bisa memainkan peran kunci dalam membunuh Raja Beruang Hitam. Itu harus memecah kebuntuan. Raja Beruang Hitam dan binatang buas terkuat saling mengawasi. Cakar Raja Beruang Hitam telah menusup jauh ke dalam daging lawannya, meninggalkan bekas cakar yang dalam di tubuh lawannya. Namun, masih ada lapisan pertahanan di sekitar tubuh lawannya. Jika bukan karena lapisan pertahanan ini, daging binatang ganas itu pasti sudah terkoyak dan darah akan mengalir keluar. Namun, dengan lapisan pertahanan ini, Raja Beruang Hitam mampu memperpanjang waktu yang diperlukan untuk menerobos pertahanan binatang buas ganas. Apa yang harus dilakukannya? Raja Beruang Hitam mengertakkan gigi. Saat ini sangat ragu-ragu dan bertentangan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak berani mengambil keputusan gegabuh karena tidak mungkin ia bisa memprediksi konsekuensi pilihannya. Saat Raja Beruang Hitam sedang berjuang, Perubahan tiba-tiba terjadi. Mengaum. Raungan harimau bergema di langit dan bumi, seolah-olah akan menghancurkan dunia dan meledak di atas bintang-bintang. Mendengar auman harimau ini, Vicious Biss terkuat begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Di sisi lain, mata Raja Beruang Hitam berbinar. Bahkan mata kecilnya menjadi sangat besar karena ekstasinya. 3566. Benar, Raja Ki telah tiba. Gemuruh. Tubuh Raja Ki terbang di udara seolah-olah berada di tanah datar. Dia berlari dengan keempat anggota tubuhnya menuju medan perang dengan kecepatan penuh. Dia terlalu cepat, begitu cepat sehingga dua binatang mirip kerai yang lebih lemah itu bahkan tidak bisa menangkapnya. Mereka bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Namun, binatang ganas terkuat bisa melihatnya. Ia hanya bisa menyaksikan harimau surgawi raksasa itu semakin mendekat. Tidak ada binatang ganas lain di sekitarnya. Mungkinkah ke enam binatang ganas itu sudah mati? Bagaimana bisa begitu cepat? Masalah yang lebih serius adalah bahwa ia awalnya mempunyai keuntungan karena dapat mengendalikan beruang hitam. Itu bisa membiarkan dua binatang lainnya menyerang beruang hitam, tapi sekarang dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ia segera ingin melepaskan beruang hitam itu, tetapi beruang hitam itu berhenti merontah. Sebaliknya, ia memeluknya erat-erat. Kekuatan lengannya begitu besar sehingga tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Binatang terkuat berjuang dengan liar. Ia memiliki baju besi yang kuat tetapi tidak memiliki cakar, sehingga tidak dapat melukai beruang hitam itu. Di saat putus asa, binatang terkuat menggigit lengan atas beruang hitam. Mendesis. Beruang hitam itu menghirup udara dingin, separuh karena rasa sakit dan separuh lagi karena shock. Ia tidak menyangka binatang ini berani menggigitnya. Orang harus tahu bahwa menggigitnya berarti ia harus melepaskan sebagian lengannya untuk menahan kekuatan menggigitnya dalam jarak sedekat itu. Dengan cara ini, ia bisa menggigit binatang lainnya. Binatang mirip kera bersaing dengan beruang dalam hal kekuatan gigitan. Bukankah itu hanya meminta kematian? Kenyataan membuktikan bahwa memang demikian adanya. Binatang terkuat itu memang ditakuti oleh harimau raksasa di kejauhan. Ia panik dan melakukan hal seperti itu. Setelah beruang hitam terkejut, dia sangat gembira. Tanpa ampun ia membuka mulutnya, memperlihatkan gigi-giginya yang keras. Taringnya sangat menakutkan. Lalu, ia menggigit bahu lawannya. Retakan. Saat digigit, suara retakan tulang terdengar. Taring Raja Beruang Hitam yang kuat dan panjang langsung menggigit tulang belikat binatang terkuat itu, dan dengan kuat memakukannya ke dalamnya, menghancurkan empat lubang di tulangnya. Mengaum. Rasa sakit yang hebat bahkan memaksa binatang mirip kera itu melepaskan giginya, dan seluruh tubuhnya menjadi lemas. Ia ingin menggunakan rasa sakit dari gigitannya untuk memaksa pihak lain melepaskannya, tapi ia tidak menyangka akan menjadi orang yang melepaskannya. Binatang terkuat dengan tergesa-gesa meninju dan mendorong Raja Beruang Hitam, tapi bagaimana Raja Beruang Hitam bisa melepaskannya setelah dia menggigitnya. Tidak hanya tubuh dan anggota tubuh bagian atas Raja Beruang Hitam yang sangat kuat, bahkan otot leher dan kepalanya pun sangat kuat. Kalau tidak, leher Raja Beruang Hitam tidak akan terlalu tebal. Mustahil untuk mengusir Raja Beruang Hitam, kecuali Raja Beruang Hitam menggigit sebagian besar daging dan tulangnya. Kedua belah pihak berguling-guling di tanah, mencoba untuk saling menjepit. Kali ini, Raja Beruang Hitam tidak sedang terburu-buru. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengendalikan binatang terkuat itu. Pangeran Ki yang jauh semakin dekat, menyerbu ke medan perang dengan kecepatan ekstrim. Dua vicious beast lainnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ledakan Raja Beruang Hitam dan binatang buas ganas terkuat melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa tubuh Pangeran Ki tiba-tiba melompat ke udara dan langsung menerkam salah satu binatang buas ganas. Terlebih lagi, momentum mengerikannya langsung menjatuhkan binatang buas itu ke tanah. Vicious Beast terluka para akibat benturan dengan tanah, tapi dia tidak mati. Namun, Pangeran Ki tidak memusatkan seluruh momentumnya pada binatang ganas itu. Sebaliknya, dia membuka mulut harimaunya yang besar dan menggigit tenggorokan binatang buas ganas itu. Pada saat yang sama, dia menekan kepala vicious beast dengan cakar depannya. Segera, dia menggigit lebih dari 3 perempat tenggorokan binatang ganas itu. Binatang ganas itu mati di tempat. Kepala vicious beast kehilangan kesadaran di tempat. Ia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Satu pukulan, satu pembunuhan. Ini adalah gerakan hasras harimau, dan eksekusi Pangeran Ki telah mencapai puncak kekerasan. Ledakan. Pangeran Ki menginjak tanah dan langsung mengubah arah, menyerbu menuju vicious beast lain di depannya. Binatang ganas ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Seperti vicious beast sebelumnya, ia langsung dirobohkan dan lehernya digigit. Ia mati dengan cara yang persis sama. Dalam sekejap, kedua binatang buas tingkat surga telah mati, hanya menyisakan binatang buas terkuat yang melawan Raja Beruang Hitam. Ledakan. Pangeran Ki berhenti dan berdiri di tanah yang hancur, menyaksikan Raja Beruang Hitam dan binatang buas terkuat saling menahan satu sama lain. Karena kedatangan Pangeran Ki, tubuh binatang buas itu menjadi sangat keras. Ia berhenti berguling dan menatap heaven tiger putih besar. Raja Beruang Hitam, yang telah menggigit bahu binatang ganas itu, dengan cepat menjadi linglung. Ia benar-benar melepaskannya dan berbalik untuk melihat harimau langit tidak jauh dari sana. Pangeran Ki berdiri di tanah dan dengan tenang menyaksikan Raja Beruang Hitam dan binatang ganas saling berpelukan. Dia pertama-tama melirik ke arah binatang buas, lalu menolek Raja Beruang Hitam dan dengan malas berkata, Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Petik 2 Petik 2 Hah! Raja Beruang Hitam langsung marah. Pangeran Ki ini jelas ingin dia memohon. Sekarang kedua Vicious Beast sudah mati, dia pasti tidak akan kalah dari Vicious Beast ini dalam pertarungan satu lawan satu. Namun, dia membutuhkan lebih banyak waktu. Dia langsung berteriak, Tidak perlu. Saya akan melakukannya sendiri. Aum! Pangeran Ki mengaum. Suaranya tidak keras dan lebih terdengar seperti menguap karena mengantuk. Dia tidak berkata apa-apa dan langsung berjalan ke samping dan berbaring di tanah. Kepalanya bersandar pada lengannya yang tebal, dan dia menjulurkan lidahnya untuk menjilat darah dari lukanya. Petik 2 Petik 2 Raja Beruang Hitam tidak menyangka bahwa Pangeran Ki benar-benar tidak akan membantunya. Namun, dialah yang mengucapkan kata-kata itu. Dia juga ingin memamerkan kekuatan suku Beruang Hitam di depan Pangeran Ki. Terutama karena Pangeran Ki telah membunuh semua musuhnya, dia tidak bisa kehilangan muka lagi. Dia segera meraung dan terus bertarung dengan Vicious Beast terkuat. Penolakan Pangeran Ki untuk membantu memberi Vicious Beast kepercayaan diri dan kesempatan. Artinya, dia masih punya peluang untuk bertahan hidup. Dia awalnya ingin menghancurkan dirinya sendiri setelah melihat kematian 2 Vicious Beast miliknya. Sekarang, dia bisa fokus membunuh Raja Beruang Hitam. Selama dia bisa membunuh Raja Beruang Hitam, dia akan memiliki kesempatan untuk melawan Harimau Langit lagi. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri dengan sekuat tenaga. Meski peluang suksesnya sangat rendah, bukan tidak mungkin gemuruh. Dua Vicious Beast yang sangat besar terus bertarung di tanah. Mereka berimbang, dan sulit untuk memisahkannya. Sementara itu, Pangeran Ki benar-benar berbaring di tanah dan berkonsentrasi menjilati bulunya. Dia bahkan tidak melihat pertempuran itu. Vicious Beast terkuat diam-diam mengamati gerakan Pangeran Ki. Setelah berulang kali memastikan bahwa itu adalah Pangeran Ki, akhirnya santai. Telah mendengar bahwa Tigerman dari Sungai Bintang Surgawi suka bertarung sendirian dan tidak menyukai pertempuran kelompok. Tampaknya Pangeran Ki benar-benar tidak berniat mengambil tindakan. Karena itu, Vicious Beast bahkan lebih rela mengerahkan seluruh kemampuannya. Harus dikatakan bahwa Vicious Beast, yang telah mempelajari keterampilan pertempuran Rasroh, sangatlah kuat. Keterampilan pertempuran yang mempesona, dikombinasikan dengan kekuatan dan pertahanannya sendiri, memberikan banyak tekanan pada Raja Beruang Hitam. Namun, Raja Beruang Hitam tidak bisa dianggap enteng. Meski skillnya tidak sebaik battle skill lawan, namun kelincahannya tidak kalah dengan lawannya, bahkan kekuatannya pun lebih tinggi. Pertarungan antara kedua belah pihak sangat intens, dan sulit untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Dengan sangat cepat, kedua belah pihak dipenuhi luka. Di bawah serangan ganas Raja Beruang Hitam, binatang ganas perlu memusatkan seluruh perhatiannya untuk melawannya. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak menyebabkan kekacauan di sekitar puluhan ribu kaki. Tanah di bawah kaki mereka terus-menerus dihancurkan, menjadi semakin dalam. Di tengah pertarungan, kedua belah pihak saling melayangkan pukulan ke dada, dan keduanya berhasil mengenai sasarannya. Ledakan Gelombang kejut yang dahsyat muncul sekali lagi, dan kedua belah pihak terlempar karena pukulan keras. Namun, kedua belah pihak berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri. Mereka berdua ingin saling menyerang secepat mungkin. Lagipula, karena pertarungan yang terus-menerus, kedua belah pihak sudah berada dalam hirup pikuk. Darah mereka mendidih, dan tidak ada yang mau berhenti. Namun, pada saat itu, terjadi perubahan mendadak. Ledakan Sosok putih tiba-tiba keluar dari ledakan batu yang kacau, langsung tiba di belakang vicious beast. Lengannya terangkat ke depan, dan cakarnya menghantam bahu binatang ganas itu. Pada saat yang sama, ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit bagian belakang leher binatang ganas itu. Kedua cakarnya mengerahkan tenaga ke bawah, dan mulut besar itu mengerahkan tenaga ke atas. Dalam sekejap, kekuatan gigitan vicious beast dan kekuatan lengan bawahnya secara langsung menggigit separuh leher vicious beast, menghancurkan seluruh tulang dan meridiannya. Darah mengalir deras, dan seluruh kepala binatang ganas itu tertekuk. Ini terjadi dalam sekejap. Itu sangat tiba-tiba bahkan raja beruang hitam pun tidak punya waktu untuk bereaksi. Orang yang telah menggigit leher binatang ganas itu tidak lain adalah Rajaki. Segera setelah itu, tubuh Rajaki menekan ke bawah, dan dia melepaskan lengannya dan menendang tubuh binatang buas itu langsung ke tanah. Tubuh vicious beast jatuh dengan cepat, dan setelah tenggelam sangat dalam, cahaya berdarah besar muncul. Ledakan. Ledakannya menghancurkan bumi, dan tanah dalam jarak 100 ribu kaki langsung meledak. 3.567. Gemuruh, asteris. Itu benar, vicious beast terakhir telah meledakkan dirinya sendiri. Tidak mungkin ia bisa bertahan dengan luka seperti itu. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah melakukan perlawanan terakhir sebelum ia kehilangan kesadaran dan mati. Jika ia dapat melukai atau bahkan membunuh kedua binatang ini secara serius, maka ia tidak akan mati sia-sia. Namun, Rajaki telah menendang binatang ganas itu jauh ke dalam tanah, yang berarti dia yakin bahwa binatang ganas itu akan mati tanpa keraguan. Dia melakukan ini untuk mencegahnya meledak sendiri. Para ahli seperti Rajaki dan Raja Beruang Hitam secara alami tahu bagaimana mencegah musuh mereka meledakkan diri. Jadi, setelah Rajaki mengusir binatang buas itu, keduanya segera terbang ke kejauhan dengan kecepatan penuh. Meski begitu, ledakan diri dari binatang buas tingkat surga masih terlalu kuat. Apalagi ledakannya menyebar terlalu cepat. Mereka tidak dapat melarikan diri sepenuhnya. Sosok Rajaki dan Raja Beruang Hitam yang melarikan diri dengan cepat terperangkap oleh gelombang kejut ledakan dan tertelan. Asteris Gemuru, Asteris. Peledakan diri dari Vicious Beast terkuat bahkan mengguncang planet yang sangat besar. Semua pegunungan di planet ini berguncang hebat, dan banyak di antaranya yang langsung meledak. Lautan di planet ini juga dilanda tsunami, yang berdampak pada semua makhluk hidup di planet ini. Selain kekuatan pertempuran sebelumnya, di mana ledakan terjadi, area dalam radius 1 juta kaki telah hancur hingga sejauh 1 juta kaki. Tidak hanya itu, kekuatan kematian yang kuat ada di mana-mana, dan menyebar lebih jauh. Rajaki dan Raja Beruang Hitam tidak punya cara untuk menghadapi kekuatan kematian ini. Bahkan Klan Hachiko pun tidak memiliki kemampuan tersebut. Hanya negara-negara berperang yang memiliki kemampuan tersebut, tetapi bahkan negara-negara berperang merasa sangat sulit untuk mengatasinya. Dalam banyak perang selama 100 tahun terakhir, bahkan negara-negara berperang tidak menghadapinya. Kalau tidak, itu akan membuang-buang tenaga. Asteris Ledakan Di reruntuhan ledakan, tumpukan puing tiba-tiba meledak. Segera setelah itu, sosok hitam besar muncul. Itu adalah Raja Beruang Hitam. Punggungnya berlumuran darah. Surai dan dagingnya telah menyatu, dan hampir tidak ada daging yang terlihat. Ini cukup untuk menunjukkan parahnya lukanya. Baru saja, ketika berhadapan dengan kekuatan peledakan diri, dia memilih untuk menggunakan punggungnya untuk menerima dampak terberat. Raja Beruang Hitam memuntahkan setegup darah, tetapi setelah memuntahkannya, dia merasa jauh lebih baik. Dia menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru berbalik untuk melihat kekejauhan. Pada akhirnya, Pangeran Kilah yang memberikan pukulan fatal pada binatang buas itu, bukan dirinya. Karena itu, ia dapat berlari lebih cepat karena jarak antara mereka. Di sisi lain, Pangeran Kee lebih dekat, jadi meskipun kecepatannya lebih cepat, tidak ada yang tahu seberapa jauh dia bisa berlari. Akibat ledakan tersebut, segala sesuatu dalam radius satu juta kaki telah dibersihkan. Bahkan tidak ada asap atau debu. Semua asap dan debu menyebar keluar. Pangeran Kee tidak terlihat. Hati Raja Beruang Hitam mencelos, dan dia segera berlari menuju pusat medan perang. Keempat anggota tubuhnya terayun dengan cepat di tanah saat dia berlari ke arah di mana Pangeran Kee melarikan diri. Tidak peduli apa, ia harus menemukan Pangeran Kee, hidup atau mati. Namun, ledakan. Saat Raja Beruang Hitam mencapai pusat reruntuhan, area 40 ribu meter jauhnya tiba-tiba meledak, dan sesosok tubuh berdiri dari reruntuhan. Bulu aslinya yang seputih salju kini berlumuran darah dan lumpur. Bahkan ada sejumlah besar batu yang berjatuhan dari tubuhnya yang besar dan menghantam tanah. Itu adalah Pangeran Kee. Ada banyak luka di tubuhnya, atau lebih tepatnya, banyak bagian tubuhnya yang rusak parah. Meski begitu, ia berdiri tegak, seolah tubuh besarnya tidak merasakan sakit apapun. Ia berbalik menghadap Raja Beruang Hitam. Tubuh Raja Beruang Hitam bergetar. Di kejauhan, meskipun Pangeran Kee terluka parah, dia tetap tampak menakjubkan, seperti seorang Jenderal Surgawi yang turun ke dunia fana. Auranya tidak berkurang sedikitpun, dan luka di sekujur tubuhnya seperti baju besi baru, sama menakjubkannya dengan medali. Petik 2. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari suku Harimau Surgawi, dan seperti yang diharapkan dari Raja Pertarungan 1 lawan 1. Pangeran Kee berjalan menuju Raja Beruang Hitam, lengan harimaunya yang besar dan tebal yang menginjak tanah memberikan perasaan yang menindas. Segera, Pangeran Kee tiba di depan Raja Beruang Hitam. Sekarang ke-16 Vicious Beast telah mati, misi mereka telah selesai. Tentu saja, tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Ayo pergi, kata Pangeran Kee dengan acuh tak acuh. Entah itu nada atau nada suaranya, tidak ada perubahan. Seolah-olah luka di sekujur tubuhnya palsu. Raja Beruang Hitam mengangguk, tapi keduanya tidak segera kembali. Sebaliknya, mereka berubah menjadi manusia tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Aliran bintang abadi, markas besar pasukan sekutu. Array teleportasi terbuka, dan dua sosok keluar, muncul tidak jauh dari aliansi tripartit. Ketika kedua aura ini muncul, semua orang menoleh untuk melihatnya, dan kondisinya sangat mengejutkan. Tentu saja, Pangeran Kee dan Raja Beruang Hitam lah yang telah kembali. Pakaian mereka berlumuran darah, bahkan darah menetes dari pakaian mereka ke tanah. Permaisuri abadi mengerutkan kening dan segera melepaskan Ki abadi tertingginya, yang dengan cepat mengalir ke tubuh mereka untuk menyembuhkan mereka. Bagaimanapun, Permaisuri abadi adalah ahli alam Raja Surgawi, dan kecepatan penyembuhannya sangat cepat. Segera, luka keduanya sembuh total, dan kecepatan penyembuhannya jauh melampaui efek pil abadi. Faktanya, Pangeran Kee dan Raja Beruang Hitam memiliki beberapa pil abadi di cincin mereka. Semua pil abadi ini diberikan kepada mereka oleh Luan. Sejak Luan mempelajari cara memurnikan pil abadi, dia akan memurnikannya setiap kali dia punya waktu luang dan membagikannya kepada orang-orang di aliansi. Karena itu, kecepatan pemurniannya menjadi semakin cepat, dan dia mendistribusikan lebih banyak pil abadi. Namun, luka Pangeran Kee dan Raja Beruang Hitam tidak berakibat fatal, jadi mereka memilih untuk kembali dan meminta Permaisuri abadi untuk menyembuhkan mereka demi menyelamatkan pil abadi. Mungkin semua orang tidak tahu seberapa kuat Raja Beruang Hitam itu, tapi mereka punya gambaran bagus tentang kekuatan Pangeran Kee. Bahkan Pangeran Kee pun menderita luka serius, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya para binatang buas ganas di medan perang. Semua orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat luka-luka Pangeran Kee. Mereka belum pernah melihat Pangeran Kee menderita luka serius seperti ini, termasuk rajuri tingkat surga dari ras Harimau Surgawi. Harimau Surgawi ini ingin maju dan bertanya tentang kondisi Pangeran Kee, tetapi tidak ada yang berani melakukannya karena mereka tahu Pangeran Kee tidak menyukainya. Di bawah perawatan Permaisuri Abadi, luka Raja Kee dan Raja Beruang Hitam dengan cepat disembuhkan. Invasi Permaisuri Abadi ke tubuh Baukou juga telah hilang sama sekali. Bahkan noda darah di pakaian mereka telah dihilangkan oleh Permaisuri Abadi, dan kekuatan mereka agak pulih. Pangeran Kee dan Raja Beruang Hitam menangkupkan tangan mereka pada Permaisuri Abadi dan berkata, Terima kasih, Permaisuri Abadi. Aliansi Tiga Arah juga memiliki koordinator dari klan Hachiko. Setelah keduanya kembali, mereka tentu harus melaporkan situasi medan perang kepada orang ini. 16 Vicious Beast, dua di antaranya adalah Vicious Beast Puncak. Baru pada saat itulah koordinator ini mengetahui situasi sebenarnya di medan perang. Namun, binatang aneh yang awalnya berada di medan perang telah mati selama pertempuran. Hanya Pangeran Kee dan Raja Beruang Hitam yang kembali. Setelah menyampaikan informasi, Pangeran Kee dan Raja Beruang Hitam berdiri di tempat dan menunggu misi selanjutnya sambil memulihkan kekuatan mereka. Meskipun mereka memiliki sejumlah besar Kee Abadi di tubuh mereka, mereka tidak dapat langsung menyerapnya dan mengubahnya menjadi kekuatan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka bukan dari Sengoku. Pangeran Kee berdiri dan dia jarang berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Setelah pertempuran ini, Raja Beruang Hitam tidak kembali ke tim di belakang. Sebaliknya, dia berdiri di depan bersama para ahli lainnya. Para ahli ini tentu saja penasaran dengan identitas Raja Beruang Hitam. Permaisuri Abadi bertanya atas nama semua orang, maafkan saya karena lancang, tapi bolehkah saya tahu siapa Anda? Permaisuri Abadi terlalu sopan. Raja Beruang Hitam tentu saja sangat menghormati negara-negara berperang. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, saya adalah pemimpin Klan Beruang Hitam. Klan Beruang Hitam. Begitu hal ini dikatakan, para ahli yang hadir semuanya tersentak, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Orang lain mungkin belum pernah mendengar tentang Klan Beruang Hitam, tetapi semua orang di sini adalah pakar puncak. Entah itu Raja Naga atau orang terkuat di sekte tersebut, mereka semua pernah mendengar tentang Klan Beruang Hitam, apalagi Sengoku dan Klan Bintang menyebar. Klan Beruang Hitam. Permaisuri Abadi terkejut sekaligus terkejut. Dia langsung bertanya, 10.000 tahun yang lalu, negara-negara berperang mendengar bahwa Klan Beruang Hitam diserang dan dimusnahkan di perbatasan samudera paling selatan. Memang benar, tapi pada akhirnya, aku menggunakan metode untuk mempertahankan hidupku dengan paksa. Tubuh dan kesadaranku terpisah, menunggu untuk melihat apakah ada orang di masa depan yang bisa menyelamatkanku, kata Raja Beruang Hitam. Aliansi Master Lu yang menyelamatkanku dua tahun lalu, jadi aku telah pulih di aliansi hidup dan mati. Dua tahun yang lalu. Huang Ding, pemimpin sekte bumi, tercengang. Apakah ini saat ketika banyak sekte memperebutkan tulang di laut? Ya, Raja Beruang Hitam menoleh untuk melihat Huang Ding. Dia secara alami tahu apa yang terjadi. Dia berkata, tulang-tulang yang diselamatkan pada saat itu adalah milikku. Hai. Tidak hanya di sini, bahkan para ahli alam surgawi dari sekte di belakang pun tersentak. Banyak dari mereka yang ikut serta dalam kejadian tersebut pada saat itu, dan tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan bangkit dari kematian. Setelah Pangeran Ki, aliansi hidup dan mati memiliki ahli puncak seperti Raja Beruang Hitam. Kekuatan aliansi hidup dan mati semakin meningkat, dan Luan memiliki semakin banyak ahli di sisinya. 3568. Kembalinya Pangeran Ki dan Raja Beruang Hitam membuat banyak orang bernapas lega, tetapi ekspresi guru abadi dan permaisuri abadi tidak meredah. Mereka masih sangat serius, dan bahkan agak jelek. Alasannya sederhana, Yao Yao belum kembali. Bukan hanya Yao Yao yang belum kembali, tapi si cantik yang juga belum kembali. Bahkan Pangeran Ki dan Raja Beruang Hitam telah kembali dari medan perang. Meskipun keduanya berada di medan perang yang jauh lebih kuat, jumlah waktu yang telah berlalu masih terlalu lama. Tidak mungkin untuk tidak khawatir. Lebih penting lagi, tidak ada satupun dari mereka berdua yang kembali untuk meminta bala bantuan. Hal ini membuat hati semua orang semakin berat. Jika mereka membunuh musuh, kedua kelompok itu tidak akan bertahan lama di bintang. Terlebih lagi, perintah pasukan Sungai Bintang Surgawi adalah untuk tidak mengejar musuh yang terpojok. Selama spirit Raja ingin melarikan diri, mereka akan diizinkan melakukannya. Tidak perlu mengejar mereka sampai mati. Dengan kata lain, hanya ada dua kemungkinan untuk medan perang kedua wanita tersebut. Kemungkinan lainnya adalah pertempuran sudah berlangsung lama dan belum ada pemenang yang jelas. Alasan lainnya adalah, musuh telah memusnahkan kedua kelompok tersebut, tidak ada yang selamat. Mereka bahkan tidak memberi kesempatan kepada kedua kelompok untuk meminta bala bantuan. Bukan berarti hal terakhir ini belum pernah terjadi sebelumnya. Sebaliknya, jumlah kelompoknya cukup banyak, sehingga kemungkinan terjadinya hal tersebut tidaklah kecil. Ditambah lagi, kedua wanita itu sudah lama pergi sehingga mustahil untuk tidak berpikir ke arah ini. Tapi, menurut aturan, kecuali ada jangka waktu yang sangat lama, tidak ada yang akan dikirim untuk menyelidiki kecuali ada permintaan bala bantuan. Jika tidak, medan perang akan sangat merepotkan, dan yang lebih penting, akan membuang banyak tenaga. Bahkan Tuan Abadi dan Permaisuri Abadi tidak bisa melanggar aturan dan membuat pengecualian untuk putri mereka. Dan masih ada waktu sebelum batas waktu, jadi mereka berdua hanya bisa khawatir. Tolong, tolong jangan biarkan apapun terjadi pada mereka. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di salah satu dari tiga planet di medan perang, terjadi pertempuran. Saat ini, pertempuran sedang terjadi di planet ini. Itu adalah pertarungan antara ras tanpa batas di galaksi surgawi dan binatang buas. Masih ada enam orang di sisi sungai bintang surgawi, sedangkan sisi binatang buas ganas masih memiliki tujuh orang. Di antara enam orang dari sungai Tianxing, salah satunya adalah Beauty Yang. Benar, si cantik yang belum mati. Dia masih bertarung dengan Vicious Beast. Bagaimanapun, Yang Meiren baru saja menerobos belum lama ini, dan tingkat peningkatan kekuatannya tidak secepat Luan dan Yao. Karena itu, dia masih terjebak di tahap awal tingkat surga. Sementara itu, kekuatan orang-orang di timnya pada dasarnya sama. Bahkan jika mereka lebih kuat darinya, mereka tidak lebih kuat. Tim seperti ini adalah salah satu yang terlemah di seluruh aliansi. Karena itu, mereka diatur untuk melawan binatang ganas terlemah di tepi terluar aliran bintang. Binatang ganas juga berada di tahap awal tingkat surga, jadi tidak ada perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Mereka terkunci dalam pertempuran, tapi itu juga sangat tragis. Secara kebetulan, binatang yang mereka temui semuanya berasal dari ras yang sama, dan mereka semua pandai dalam serangan jarak jauh. Serangan jarak jauh sangat sulit untuk menentukan pemenangnya, itulah sebabnya pertempuran berlangsung begitu lama. Untungnya, meskipun ada orang-orang dari sungai bintang surgawi yang tidak pandai dalam pertarungan jarak jauh, kebanyakan dari mereka memiliki kemampuan untuk melakukannya, termasuk yang meiren. Mereka bisa menggunakan serangan jarak jauh untuk menahan monster tersebut, menciptakan peluang lebih besar bagi para petarung jarak dekat. Setelah pertempuran dua bulan lalu, aliansi tiga arah saat ini telah bergabung. Mereka tidak lagi dipisahkan menjadi beberapa tim. Ini untuk mencocokkan atribut mereka dengan lebih baik dan mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih besar. Oleh karena itu, tim yang meiren memiliki manusia dan binatang aneh. Bahkan ada Megalosaurus. Ini adalah keturunan Raja Naga Perobek Langit, yang juga merupakan keturunan Naga Gayung Perobek Langit. Ia terus-menerus mengeluarkan petir yang kuat untuk menyerang dari kejauhan. Selain itu, tubuhnya dikelilingi oleh petir yang kuat, siap menyerang binatang ganas kapan saja. Meskipun naga tidak suka berperang seperti macan langit, rasa martabat dan kehormatan naga jelas tidak lebih rendah dari ras lainnya. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, mereka adalah ras pertama yang memiliki peradaban seratus juta tahun yang lalu. Bahkan peradaban Sengoku, yang tersebar di seluruh galaksi, jelas sangat dipengaruhi oleh peradaban naga. Oleh karena itu, para naga selalu sangat terhormat. Karena kehormatan inilah mereka ingin memimpin dalam segala hal, menyerang di depan semua ras lainnya, termasuk pertarungan melawan galaksi roh, meskipun itu berarti kematian. Gemuruh. Medan perang sangat kacau. Segala jenis kekuatan memenuhi ruang kacau, cahaya dingin hitam dan ungu yang tak terhitung jumlahnya menerobos kekacauan. Mereka mencoba memilih titik buta dan area yang sulit dilihat. Mereka menggunakan jalan yang sangat tersembunyi untuk mencapai binatang ganas. Bang! Tiba-tiba, cahaya dingin hitam dan ungu mencengkeram salah satu kaki binatang ganas itu dan menariknya dengan kuat. Dalam sekejap, binatang ganas itu kehilangan keseimbangannya. Ledakan. Binatang ganas itu kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Kekuatan yang melingkari pergelangan kakinya tidak lain adalah rantai ungu pengungkit jiwa. Yang Meiren sendiri telah memahaminya. Itu sangat berbeda dengan roda nasib sekte penjaga ungu. Binatang ganas segera mencoba melepaskan diri dari rantai ungu pengungkit jiwa. Namun, rantai ungu pengungkit jiwa sangat kuat dan juga sangat keras. Lebih penting lagi, rantai ungu pemandu jiwa memiliki kemampuan untuk menekan indera ketuhanan, terutama indera ketuhanan yang mengalir di dalam tubuh. Segera, binatang buas itu merasakan pergelangan kakinya mati rasa dan kemampuan persepsinya menurun dengan cepat. Bahkan kemampuannya untuk mengendalikan dirinya sendiri pun terpengaruh. Ini hanyalah satu rantai ungu pengungkit jiwa. Dalam sekejap, lebih banyak lagi rantai ungu pengungkit jiwa yang mengelilingi binatang ganas itu. Beberapa dari mereka langsung melilit anggota tubuh binatang ganas itu sementara tiga rantai ungu pengungkit jiwa melilit tubuh binatang ganas itu. Binatang ganas itu sangat kuat. Ia berjuang keras. Delapan ribu kaki jauhnya, Yang Meiren mencoba yang terbaik untuk mengendalikan binatang ganas itu. Cahaya dingin hitam dan ungu di sekelilingnya sangat pekat. Binatang ganas itu terus-menerus merobek rantai ungu pengungkit jiwa. Bagaimanapun, ia memiliki sejumlah kekuatan kematian di tubuhnya. Ia memiliki perlawanan yang cukup besar terhadap beberapa elemen kuat. Itu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh rantai ungu pengungkit jiwa. Sebaliknya, Yang Meiren semakin sulit mengendalikannya. Sisi Yang Meiren sudah kalah satu dari binatang ganas. Untuk sesaat, tidak ada yang membantu Yang Meiren. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, konsumsi Yang Meiren akan semakin besar. Namun, situasi di sini segera diketahui oleh rekan satu tim terdekat dan binatang ganas lainnya. Rekan setimnya segera menyerah bertarung dengan binatang ganas dan bergegas ke medan perang dengan kecepatan penuh. Dia ingin membunuh binatang ganas yang dikendalikan oleh Yang Meiren. Bagaimanapun juga, kemampuan binatang ganas untuk melawan sangat berkurang ketika diikat. The Ferocious Beast juga mengejar rekan orang yang datang untuk membantu Yang Meiren berasal dari sekte. Itu adalah Hong Xiao, wakil pemimpin sekte dari sekte Bangao. Dia tidak cukup cepat untuk menjauhkan dirinya dari binatang ganas itu. Oleh karena itu, dia langsung menamparkan dengan satu telapak tangan dan melepaskan skill rahasia roda takdir. Dia menyerang binatang ganas dari jarak jauh. Kicauan. Tangisan yang memekakkan telinga menembus langit. Tiba-tiba, seekor bango putih bersih muncul di langit. Panjangnya sekitar 9.000 kaki. Ia mengepakkan sayapnya dengan seluruh kekuatannya dan mencapai kecepatan maksimumnya. Itu seperti bintang jatuh yang terbang menuju binatang ganas yang sedang berjuang di tanah. Paruhnya yang panjang seperti senjata paling tajam yang bisa merenggut nyawa binatang ganas itu. Karena serangan Hong Xiao terlalu mendadak, binatang ganas itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Sudah terlambat untuk melepaskan kekuatannya. Burung bango itu terbang menuju binatang ganas yang berjarak 15.000 kaki jauhnya. Tentu saja, binatang ganas menyadarinya dan berusaha lebih keras lagi untuk membebaskan diri. Namun, Yang Meiren menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan binatang ganas itu. Pembuluh darah di tubuhnya menonjol dan wajah cantiknya tegang. Dia mengertakan gigi dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan binatang ganas itu. Melihat bahwa tidak ada harapan untuk membebaskan diri, binatang ganas hanya bisa menyerah melawan Yang Meiren ketika binatang ganas itu berada kurang dari 10.000 kaki jauhnya. Ia mengumpulkan kekuatannya dan meraung ke arah binatang ganas. Mengaum. The Ferocious bispandai dalam serangan jarak jauh. Segera, kekuatan besar muncul dan membentuk bola berputar yang panjangnya ribuan kaki. Itu menabrak binatang ganas. Kemudian, gemuruh. Binatang ganas dan binatang ganas bertabrakan dan meledak. Binatang ganas dihancurkan oleh binatang ganas. Namun, binatang ganas itu lebih kuat. Oleh karena itu, sebagian besar dampak ledakan diarahkan pada binatang ganas. Binatang ganas itu terluka. Ketika binatang ganas melawan dengan seluruh kekuatannya, Yang Meiren tidak diam. Fakta bahwa binatang ganas berani mengumpulkan kekuatannya untuk melawan binatang ganas berarti ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Yang Meiren segera melepaskan lebih banyak rantai ungu pengungkit jiwa untuk mengikat binatang ganas itu dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Khususnya, salah satu rantai ungu pengungkit jiwa melilit leher binatang ganas dan bahkan kepalanya. Saat mencoba mencekik binatang ganas itu sampai mati, rantai ungu pengungkit jiwa juga mengerahkan kekuatan untuk mematahkan leher binatang ganas itu. Mengerahkan kekuatan di dua tempat, binatang ganas itu segera jatuh ke dalam situasi berbahaya. Binatang buas itu sangat besar, tapi ia bagus dalam serangan jarak jauh, jadi kekuatannya tidak terlalu besar. Meskipun kekuatan si cantik yang bukanlah yang terbaik di antara semua elemen di alam yang sama, namun kekuatan itu jelas merupakan salah satu yang terbaik. Selain itu, rantai ungu traksi jiwa menekan pikiran binatang buas itu, sehingga binatang buas itu tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya dan bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ledakan. Binatang buas itu berjuang mati-matian di tanah. Ia mengulurkan tangan dan melepaskan kekuatannya untuk menyerang rantai itu. Serangan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada Beauty Yang. Namun, si cantik yang adalah guru surgawi berelemen logam. Meskipun bentuk terbaik dari roda takdirnya adalah rantai ungu traksi jiwa, bukan berarti dia tidak bisa melakukan hal lain. Sebaliknya, dia bisa melakukan apapun selain guru surgawi berelemen logam. Segera, sebuah perisai besar muncul di depannya untuk melindunginya. Pertahanan elemen logam berbeda dengan pertahanan elemen tanah. Jangkauan guru surgawi berelemen logam tidak akan pernah lebih besar daripada jangkauan elemen lainnya. Karena elemen logam terlalu padat dan keras, ia menghabiskan banyak kekuatan garis darah. Oleh karena itu, dibandingkan dengan elemen lainnya, master surgawi berelemen logam hanya dapat melepaskan sejumlah kecil. Bagi master surgawi berelemen logam, perisai sepanjang 300 meter sudah sangat besar. Namun, karena jangkauannya yang kecil dan konsumsi yang tinggi, master surgawi berelemen logam jauh lebih sulit daripada master surgawi berelemen tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa serangan berturut-turut mendarat dengan keras di penghalang pertahanan, tetapi hanya 100 kaki saja yang penyok dan retak. Namun, penghalang pertahanannya masih kokoh dan pasti bisa menahan serangan. Bagaimanapun, rantai umut raksi jiwa adalah roda takdir, dan dulunya adalah salah satu roda takdir teratas dalam sebuah sekte. Kekerasannya tidak ada bandingannya dengan guru surgawi berelemen logam biasa. Lebih penting lagi, roda nasib si cantik yang telah ditingkatkan lagi. Itu lebih kuat dari rantai umut raksi jiwa, dan telah ditingkatkan di semua aspek. Binatang buas itu harus bertarung melawan rantai umut raksi jiwa, atau ia akan dicekik atau lehernya akan patah. Pada saat yang sama, ia menyerang si cantik yang, sehingga ia tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatan. Selain itu, ketika kebuntuan antara kedua belah pihak terus berlanjut, binatang ganas itu terkejut saat mengetahui bahwa rantai itu tidak hanya memiliki efek menekan indera ketuhanan, bahkan mengeluarkan semacam rasa dingin yang sunyi, dan bahkan samar-samar, ada sebuah jenis kekuatan yang mirip dengan kekuatan kematian. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan semacam inilah yang perlahan meresap ke dalam tubuhnya dari rantai, membuatnya terasa sangat dingin. Kekuatannya perlahan-lahan dikonsumsi dan melemah. Meski kecepatannya tidak cepat, jika kebuntuan ini terus berlanjut, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Binatang itu tidak tahu berapa lama manusia bisa bertahan, tapi dia tidak berani bertaruh. Jika menang, ia hanya akan diselamatkan, tetapi jika kalah, ia akan kehilangan nyawanya. Terlepas dari menang atau kalah, itu tidak akan membahayakan manusia. Binatang buas ini jelas bukan bebek yang sedang duduk. Tidak peduli apapun, itu harus membalikkan situasi saat ini. Jadi, ia segera mengangkat lengannya dan dengan erat menggenggam rantai di lehernya. Di saat yang sama, ia menarik ke bawah dengan sekuat tenaga, dan kekuatan besar meledak dari tubuhnya. Ledakan. Ini adalah kekuatan yang keluar langsung dari tubuh. Kelihatannya mirip dengan penghancuran diri, tapi sebenarnya tidak. Ada banyak balok yang menonjol di permukaan binatang aneh ini, dan balok ini bisa diledakkan. Seperti kata pepatah, hanya yang terkuat yang akan bertahan. Setiap organ direbis memiliki logikanya masing-masing, belum lagi tempatnya yang begitu jelas. Binatang aneh ini adalah direbis jarak jauh, jadi untuk mencegah orang mendekatinya, ia secara bertahap mengembangkan organ tersebut. Itu bisa meledak secara paksa dalam situasi yang sangat mendesak, menyingkirkan semua ancaman di sekitarnya. Segera, ledakan itu dengan paksa mendorong rantai di sekitarnya menjauh. Bahkan kekuatan yang Meiren tidak dapat menekannya. Dia bahkan ditarik oleh rantainya, dan dalam sekejap, dia ditarik ke arah binatang itu bersama dengan pertahanannya. Tarikan yang kuat menyebabkan tubuh yang Meiren bergetar. Organ dalam dan darahnya kacau, tapi tidak serius. Kekuatan ledakan sekali lagi dihalangi oleh pertahanan logam di sekelilingnya. Setelah memblokirnya, yang Meiren dengan tegas bergegas keluar dari pertahanan, dan pada saat yang sama, bergegas menuju binatang itu dengan pedangnya. Metal Master sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat, dan bahkan bisa dikatakan paling mewakili pertarungan jarak dekat. Lagi pula, semua kekuatan lain memiliki kemampuan serangan jarak jauh dan luas. Hanya Master Logam yang memiliki kemampuan paling sedikit. Setiap Master Logam harus berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Dan di bawah bimbingan Luan, kemampuan tempur jarak dekat yang Meiren secara alami tidak perlu dipertanyakan lagi. Terutama saat menghadapi monster yang tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat, keunggulannya semakin terlihat jelas. Dalam sekejap ketika jarak mereka 50 ribu kaki, Yang Meiren mengarahkan pedangnya, dan seketika, sinar pedang hitam ungu meledak, membawa aura yang sangat kuat saat menyapu ke arah tubuh binatang itu. Senjata Yang Meiren adalah senjata kelas 9. Meskipun ada senjata Raja Surgawi dalam koleksi Subaizing, senjata itu terlalu berat untuk seorang kultifator alam surga, dan atributnya tidak cocok untuk Yang Meiren. Senjata kelas 9 teratas ini sangat cocok untuk Yang Meiren. Di bawah peningkatan senjata, ketajamannya menjadi lebih besar. Terlebih lagi, sinar pedang telah ditarik, dan ada banyak momentum di baliknya. Melihat ini, binatang itu buru-buru mengangkat tangannya untuk memblokir. Tentu saja, binatang itu memiliki perlengkapan pertahanannya sendiri. Segera, susunan cahaya berwarna merah darah menyala di depan dadanya, membentuk pusaran air, dan sinar pedang langsung menuju ke tengah pusaran air. Ledakan. Cahaya dingin bertabrakan dengan susunannya, dan di bawah serangan itu, kedua belah pihak segera meledak. Tapi bagaimanapun juga, ledakan itu terjadi tepat di depan binatang itu. Bahkan jika pertahanan binatang itu memblokirnya, ia masih terbalik dan terguling kembali dua kali. Namun, perlengkapan pertahanan berbeda dengan senjata. Banyak peralatan pertahanan yang hanya dapat digunakan sekali dalam waktu singkat, dan tidak dapat digunakan untuk kedua kalinya. Peralatan pertahanan binatang ini juga sama. Senjata dapat memperkuat kekuatan kapan saja, dan itu memiliki efek yang luar biasa. Yang Meiren mengejarnya dengan kecepatan penuh, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya dingin. Kemudian, dia dengan ringan menjentikan pedangnya, dan seketika, seratus sinar pedang ditembakkan. Suara mendesing. Seratus sinar pedang langsung menuju ke arah binatang itu, dan hati binatang itu menegang. Ia belum lepas dari rantainya, dan rantai di sekitarnya hanya melunak, namun masih banyak rantai di sekitar tubuhnya. Ia segera berguling ke satu sisi, dan pada saat yang sama, melepaskan serangan jarak jauh untuk melawan cahaya dingin. Gemuruh. Itu memang serangan jarak jauh, tapi itu terjadi kurang dari 30 ribu kaki dari binatang itu, yang sudah sangat dekat dengan tubuh besar binatang itu. Selain itu, pertahanan binatang itu tidak cukup, dan ia segera terlempar karena ledakan, berguling ke belakang dengan keras. Yang Meiren tidak hanya tidak terdorong mundur, tapi dia juga menggunakan ketajaman dan pertahanannya yang kuat untuk menerobos jangkauan ledakan, dan mengejar binatang itu dengan ganas. Serangan kuat Yang Meiren melalui ledakan berdampak besar pada dirinya juga. Setidaknya, hal itu akan menyebabkan beberapa luka padanya, dan luka itu akan terus bertambah parah. Namun, Yang Meiren selalu menjadi orang yang dingin dan sombong. Sebelum dia bertemu Luan, dia sendirian membangun kota Dana Ungu dan berperang melawan negara-negara sekitarnya. Untuk ini, Yang Meiren telah bertarung melawan banyak guru surgawi tingkat 6. Yang Meiren selalu menjadi orang yang tidak takut berperang, dan dia tidak takut mati. Setelah bergegas melewati ledakan dengan pedangnya, kali ini dia tidak menyerang terlebih dahulu. Sebaliknya, dia memanfaatkan fakta bahwa tubuh besar binatang itu berguling untuk mendekat dengan cepat, dan langsung berada dalam jarak 10 ribu kaki darinya. Dahulu kala, Luan memberitahunya bahwa saat bertarung melawan monster besar, dalam banyak kasus, terlepas dari apakah lawannya pandai dalam pertarungan jarak dekat atau tidak, akan bermanfaat bagi manusia untuk mengambil inisiatif untuk mendekat. Atau bahkan sampai pada pertarungan jarak dekat. Bukan berarti semakin besar tubuhnya, semakin baik pula. Hanya jika ukuran tubuhnya sama atau perbedaannya tidak banyak, barulah ukuran tubuhnya diuntungkan. Jika perbedaan ukuran tubuh beberapa kali lipat, atau bahkan puluhan kali lipat, atau bahkan ratusan kali lipat, maka ukuran tubuh yang lebih kecil akan mendapat keuntungan. Yang Meiren secara alami memiliki kepercayaan mutlak pada ajaran Luan, jadi dia tetap tidak menyerang ketika dia berada 10 ribu kaki jauhnya. Sebaliknya, dia benar-benar sampai di depan binatang itu dan berdiri tepat di sisinya. Binatang itu benar-benar bingung. Saat ia terus berguling, ia segera menggunakan anggota tubuhnya untuk meraih Yang Meiren. Namun, bagaimana kecepatan anggota tubuh binatang itu bisa lebih cepat dari kecepatan serangan Yang Meiren? Cahaya dingin langsung menyala di sisi binatang itu, dan luka berdarah besar sepanjang 4 ribu kaki muncul. Darah mengalir keluar, dan bahkan daging dan darah pun mengalir keluar. Mengaum. Binatang itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Pada saat ini, lengannya baru mencapai sisinya, tetapi Yang Meiren sudah pergi setelah dia menyerang, dan dengan cepat berputar ke punggung binatang itu. Kemudian, Yang Meiren menyerang lagi, tapi kali ini, dia tidak mengiris, tapi menusuk. Ledakan. Cahaya dingin menyerbu langsung ke punggung binatang itu, dan ketajaman pedang ini benar-benar menyebabkan cahaya dingin muncul di dada binatang itu, menembus tubuhnya yang tebal. 3.570 Mengaum. Binatang itu kembali meraung kesakitan. Jika serangan sebelumnya hanya melukainya, serangan ini hampir berakibat fatal. Untungnya, Yang Meiren hanya tahu sedikit tentang binatang hebat. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak jenis binatang besar yang berbeda, bahkan jika alam abadi telah mendistribusikan informasi tentang berbagai jenis binatang besar, masih terlalu sulit untuk menghafal organ dalam dan titik vital dari begitu banyak binatang besar. Pedang ini tidak menembus titik vital binatang itu. Meski begitu, tempat di mana pedang itu menembusnya bukanlah hal yang sepele. Itu berdampak besar pada tubuh binatang itu. Jika ia meninggalkan medan perang untuk waktu yang singkat, ia masih bisa bertahan. Namun jika terus berlarut-larut pasti akan mati. Binatang itu mengaum dengan ganas. Bahkan, ia meminta bantuan rekan satu timnya. Rekan satu tim yang paling dekat dengannya sudah menyadari situasinya. Namun, mereka tidak menyangka situasi akan menjadi lebih buruk. Mereka terluka parah dalam waktu sesingkat itu. Sangat sulit untuk melarikan diri dari keterikatan manusia dan binatang di sungai Skistar. Ketika penduduk sungai Skistar melihat yang Meiren memiliki keuntungan, mereka secara alami mengendalikan lawannya untuk mencegah mereka membantu. Tidak peduli apa, selama yang Meiren bisa membunuh salah satu dari mereka, jumlah binatang di kedua sisi akan sama lagi. Namun, dalam situasi di mana kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama dan terutama berfokus pada serangan jarak jauh, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menjaga agar monster-monster itu tetap diduduki. Dua binatang yang paling dekat dengan Yang Meiren memaksa diri mereka meninggalkan medan perang. Mereka lebih suka menderita sejumlah kerusakan dan bergegas menuju rekan-rekan mereka. Bagaimanapun, binatang-binatang itu berasal dari ras yang sama dan merupakan rekan mereka. Sangat penting untuk memastikan bahwa ada lebih banyak orang di pihak mereka. Kedua binatang itu bergegas menuju Yang Meiren. Mereka ingin mengepung Yang Meiren dalam pertarungan tiga lawan satu. Namun, Yang Meiren melihat dua binatang itu bergegas ke arahnya. Matanya menjadi lebih serius dan dingin. Namun, Dia tidak melarikan diri. Itu benar, Yang Meiren tidak memilih untuk pergi. Dari sudut pandangnya, kedua monster ini sama besarnya dan merupakan monster penyerang jarak jauh. Selain itu, Dia sudah dekat dengan tubuh binatang itu. Kedua binatang ini pasti takut padanya. Dia masih memiliki peluang yang sangat bagus. Setidaknya, Dia percaya jika suaminya yang bertengkar, Dia pasti tidak akan pergi. Tangan kanannya mencengkeram pedangnya lebih keras lagi saat Dia memaksa dirinya untuk berbalik, memastikan semua titik vitalnya berada jauh dari manusia di belakangnya. Dengan cara ini, bahkan jika Yang Meiren menikam pedangnya lagi, Dia tidak akan terluka parah. Pada saat yang sama, kekuatan di dalam tubuhnya dilepaskan dengan liar dari tempat Yang Meiren berada, menggunakan daging dan darahnya untuk memaksa Yang Meiren pergi. Namun, bagaimana Yang Meiren bisa diusir begitu saja? Yang Meiren menempel di dekat punggung Vicious Beast dan bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Bukan saja dia tidak dipaksa pergi, tapi dia juga segera melepaskan rantai ungu pencucian jiwa. Itu meledak di punggung Vicious Beast dan dengan cepat melilit tubuh dan anggota tubuh Vicious Beast. Sebagian dari rantai ungu pencucian jiwa bahkan menusuk ke dalam luka binatang buas ganas, terhubung dengan tulang binatang buas ganas, menyebabkan binatang buas ganas itu mengaum kesakitan lagi. Pada saat ini, dua binatang ganas, satu di kiri dan satu lagi di kanan, telah bergegas ke belakang binatang ganas tersebut. Binatang ganas yang berguling-guling di tanah kesakitan mengertakan gigi dan berhenti. Ia memaparkan punggungnya kedua binatang ganas sehingga kedua binatang ganas itu bisa dengan cepat menghabisi si cantik yang. Ketika dua binatang buas itu tiba, Yang Meiren segera melepaskan empat helai pedangki yang sangat tajam ke arah dua binatang buas itu. Yang Meiren sangat sabar, dia hanya melepaskan pedangki dalam jumlah besar ketika dia berada kurang dari empat puluh ribu kaki dari dua binatang buas itu. Kedua binatang buas itu bahkan tidak punya waktu untuk menghindar, jadi mereka hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan, ledakan. Benar saja, kedua binatang ganas itu segera melepaskan penghalang pertahanan di depan mereka untuk memblokir serangan tersebut. Meskipun mereka berhasil memblokirnya, sosok mereka juga terpaksa dihentikan oleh pedangki. Namun, Yang Meiren bertarung satu lawan dua. Sudah sangat sulit baginya untuk menghentikan serangannya yang tersebar, jadi mustahil baginya untuk menyebabkan kerusakan pada kedua binatang buas itu. Kedua binatang buas itu segera bergegas maju lagi, menggunakan anggota tubuh mereka untuk meraih si cantik yang mereka ingin menangkapnya atau memaksanya pergi. Tapi, si cantik yang ada di belakang binatang ini, jadi mereka tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Namun, si cantik yang bisa menyerang tanpa hambatan. Dia terus mengayunkan pedangnya dan melepaskan pedangki yang sangat tajam. Lebih penting lagi, rantai ungu besar terus melesat keluar, langsung menuju kedua binatang yang sangat dekat dengannya. Binatang buas jarak jauh secara alami tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat, dan untuk memaksa Yang Meiren kembali, mereka tidak bisa tinggal terlalu jauh, jadi mereka hanya bisa gigit jari dan bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Di bawah gerakan cepat si cantik yang dan pemblokiran terus-menerus dengan pedangki, tidak hanya kedua binatang itu tidak mengusir si cantik yang, namun rantai ungu pemandu jiwa dengan cepat mengepung kedua binatang itu dan melilit tubuh mereka. Rantai pemandu jiwa yang berbeda sepenuhnya terhubung satu sama lain, membentuk simpul mati. Ujung rantainya tidak dikendalikan oleh si cantik yang, tetapi oleh binatang yang terluka parah di tanah. Dengan kata lain, kedua binatang ini sudah terikat pada binatang yang terluka parah di bawah. Meskipun kedua binatang ganas itu tidak sepenuhnya terikat dan hanya dibelenggu oleh rantai ungu pemandu jiwa, itu sudah cukup untuk membatasi pergerakan dan metode serangan mereka. Jangan lupa, rekan satu tim Tian Xing He juga bergegas membantu. Singa Api dan Elang Raksasa Elang Raksasa adalah monster jarak jauh, tapi ia juga bisa bertarung dalam pertarungan jarak dekat, hanya saja tidak sekuat serangan jarak jauh. Suku Singa Api hanyalah binatang pertarungan jarak dekat. Meskipun ia juga bisa menyerang dari jarak jauh, kekuatan tempurnya jauh lebih rendah daripada monster pertarungan jarak dekat. Mengaum Auman Singa meledak tidak jauh di belakang salah satu binatang itu. Singa Api langsung melompat, tubuhnya yang besar tertutup api, dan menerkam binatang yang terikat oleh rantai ungu pemandu jiwa. Tubuh binatang ini diikat oleh rantai ungu pemandu jiwa, sehingga ia tidak dapat melarikan diri meskipun ia menginginkannya. Bahkan jika ia ingin melarikan diri, ia harus membawa beban dua temannya. Ini jelas mustahil, jadi dia hanya bisa berbalik dan melepaskan seluruh energinya pada Singa Api, mencoba memaksanya mundur. Namun, meski serangan suku Singa Api namun serangannya masih sangat dahsyat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus pada jarak sejauh itu. Singa Api tidak mengelak, dan menggunakan api di sekitar tubuhnya untuk memblokir serangan lawan dengan paksa. Tidak peduli bagaimana serangan lawan menembus api dan mengenai tubuhnya, dia tidak menghindar sama sekali. Setelah menyerang, ia langsung muncul di depan binatang itu. Ledakan. Singa Api langsung menerkam binatang itu. Kekuatan Singa Api sangat kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh binatang jarak jauh ini. Setelah menerkam binatang itu, api di sekitar tubuh Singa Api kembali meledak. Di saat yang sama, ia membuka mulutnya yang besar dan menggigit leher binatang itu. Binatang itu segera menggunakan tubuhnya untuk memblokir postur menggigit Singa Api, mencoba mendorong Singa Api menjauh dari tubuhnya. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatannya untuk menyerang Singa Api. Namun, mustahil bagi monster jarak dekat untuk didorong oleh monster jarak jauh pada jarak seperti itu. Jadi, di saat putus asa, binatang itu membuat pilihan yang sama. Ledakan. Tonjolan persegi panjang di depan tubuh binatang itu segera meledak. Sebuah ledakan dahsyat muncul, dan dalam sekejap, kekuatan besar itu membalikkan Singa Api. Namun, dalam tabrakan sedekat itu, bahkan jika serangan itu ditujukan pada Singa Api, binatang itu sendiri juga mengalami serangan balik yang hebat. Selain itu, ledakan tonjolan tersebut akan menyebabkannya terluka. Kedua luka tersebut menyebabkan mulut binatang itu terus mengeluarkan darah. Meskipun Singa Api terpaksa mundur, ia tidak dipaksa mundur terlalu jauh. Sekali lagi ia menyerang binatang itu. Dan, masalah utama binatang itu belum terpecahkan. Tubuhnya masih terikat oleh rantai ungu pemandu jiwa. Ketiga binatang itu saling terhubung. Elang raksasa di langit terus-menerus melepaskan bila angin untuk menyerang mereka, menghalangi dan membatasi pergerakan mereka. Namun, Yang Meiren tetap tidak pergi. Dalam kekacauan itu, dia dengan cepat sampai di belakang leher binatang itu. Pada dasarnya, untuk semua kehidupan di dua galaksi tersebut, kepala adalah bagian yang sangat fatal. Sangat sedikit kecelakaan yang terjadi. Selama kepalanya ditusuk, pasti akan mati. Dalam sekejap, pedang panjang Yang Meiren sekali lagi memancarkan cahaya dingin. Dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan dan menusuk ke arah belakang kepala binatang itu. Meskipun sangat sulit untuk dideteksi dalam kekacauan, mustahil bagi binatang itu untuk tidak menyadari bahaya di bagian yang begitu penting. Saat ini, ia tidak bisa mengelak sama sekali. Namun, bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bisa, meledak dengan sendirinya. Namun, hal itu berada dalam dilema. Peledakan diri dapat menyebabkan kerusakan besar pada manusia ini, dan bahkan dapat membunuhnya secara langsung. Namun, ia terlalu dekat dengan kedua temannya yang berada di bawah rantai. Peledakan diri dalam jarak sedekat itu juga akan menyebabkan kerusakan fatal pada kedua temannya. Bahkan mungkin membunuh mereka. Adapun elang raksasa di langit, sempat melarikan diri. Namun, singa api dihadang oleh rekan-rekannya. Kekuatan peledakan diri tidak bisa langsung mengenai tubuh singa api. Meskipun peledakan diri dapat membunuh manusia, namun juga dapat membunuh dua rekannya. Tersinggung. Ia ingin mati dan tidak takut mati. Namun, ia tidak pernah berpikir bahwa ia akan mati dengan sangat sedih sehingga bahkan tidak dapat meledakan dirinya sendiri. Karena itu, ledakan energi pedang dingin menembus kepala binatang itu. Binatang itu mati di tempat dengan mata terbuka lebar. Terima kasih.